Selamat malam, teman-teman. Kita belajar malam hari ini serial MBSR, MBJT. Tapi juga sekaligus saya kaitkan dengan pertanyaan yang tadi untuk tidur pules. Untuk tidur pules, maka yang dibutuhkan sebenarnya dua modul. Saya ulangin lagi sambil saya tunjukkan saja di YouTube-nya. Nah, di YouTube itu saya semuanya program itu saya upload. Karena dulu konsep saya itu kan belajar gratis. Kalau belajar gratis, tentu kalau orang belajar bayar, modul-modul berbayar itu tidak di-upload. Kalau di-upload kan nanti orang pada nonton semuanya yang tidak bayar lagi. Makanya saya itu dulu programnya memang konsepnya itu program pola hidup sehat, olah nafas itu program gratis. Jadi semuanya di-upload. Nah, sekarang ada program berbayar. Nah, yang berbayar ini misalnya program malam hari ini. Karena ternyata... Program malam hari ini, program bulan ini, coach ini, ya kayak Wim Hof dan kesembuhan, MPSS dan kesembuhan, hanya rekap saja. Rekap, malah itu lebih detailnya di rekaman-rekaman yang gratis. Seperti yang Wim Hof saja, saya post di WL Group itu sudah berapa belas sesi, itu belum semua itu ya. Itu serial Wim Hof yang Box Shop 3 saja belum, ABCDE, FG-nya belum. Belum lagi Wim Hof 4-rit, 6-rit. Jadi Wim Hof saja banyak banget. Nah, terus sama juga MPSS dan MBCT. Itu modul 4, Otomonic Nervous System, lalu modul 5, Body Scan, modul 6, Healing Therapy, modul 7. Nah, nanti kita di modul 7, Self-Image yang pelan-pelan. Lalu modul Deep Sleep, ini kalau masuk ke YouTube, ini saya bisa buka channel saya sih ya, biar sempat nyarinya ya. Saya ketik Deep Sleep. Kalau teman-teman masuk YouTube, maka ketiknya Deep Sleep Jarot. Kalau saya, karena saya pemilik channel, cukup dengan Deep Sleep. Saya mau tunjukkan modulnya. Terima kasih lagi, untuk Deep Sleep itu ada dua modul. Modul Deep Sleep 12A, 12B. Kalau gitu, sebentar, saya nggak usah pakai channel saya saja ya. Masuk ke YouTube, teman-teman masuk ke YouTube. Atau kalau nggak nanti ya, besok saya post lah Deep Sleep ya, karena yang udah nanya udah sampai dua. Kemarin ada yang nanya, sekarang nanya lagi, berarti sebuah kebutuhan. Berarti besok saya post di WA Group ya, modul Deep Sleep. Nah, modul Deep Sleep itu ada dua. Yang satu, teknik nafasnya, di mana diajarkan Bisky Breathing. Tapi di modul itu juga saya ajarkan sebenarnya, seperti yang sekarang ini bicara gini ya, kalau nggak ngantuk dengan Bisky, coba malah dengan Wim Hof 2. Itu adalah seri segi teknik nafas. Nah, tapi banyak orang tidak mempan hanya dengan nafas saja. Maka Deep Sleep itu harus dikombinasi. Nah, ini kalau masuk ke YouTube, ketik Deep Sleep Jarot, maka muncul 12B, 12A. Nah, itu dua-duanya disimak. Modul yang 12A, itu belajar teknik nafasnya. Ya, terutama Bisky Breathing. Tapi kalau Bisky Breathing dicoba, seperti tadi ada yang udah tanya kan, saya udah coba, tapi kok pertamanya bisa ngantuk? Sekarang nggak ngantuk lagi. Memang kadang butuh ritme. Ritme kayak senci aja itu butuh 60 jam, 40 sampai 60 jam untuk dungguan. Nah, Bisky Breathing itu, narik 5 detik, buang 10 detik. Nggak ngantuk. Coba tarik 6 detik, buang 12 detik. Kira-kira 3-4 menit. Kok malah berkeringat, badannya jadi panas? Coba naikkan. Memang idealnya, kalau teorinya, tarik 10 detik, buang 20. Nah, nariknya itu begini. Sementara kita jelasin dulu bahannya, materinya. Karena di program bulan ini, rencananya saya nggak ada Deep Sleep. Karena nanti saya mau bagikan link ininya aja. Jadi nanti saya akan bagikan link untuk teman-teman menyimak 2 ini tentang Deep Sleep. Karena emang modul 1 kan banyak banget ya. Sampai 17 modul. Modul 1-nya ada ABCD, ABCD. Lalu memang bisa 200 sesi. Nggak selesai juga. Maka, beberapa modul yang menurut saya bisa dipelajari sendiri dengan mudah, itu saya berikan link-nya. Tapi untuk tanya jawab boleh. Tapi supaya nanti dipelajari nih bener-bener ya. Memang kan sekarang masih banyak tugas ya. Tugas meditasi bersama, tiap hari malam ada, ya kapan pak nyimaknya gitu ya. Ya boleh nanti seberapa yang betul-betul butuh Deep Sleep, ya segera simak gitu ya. Yang enggak, ya ntar aja lah kapan saya kambang tidur gitu kan. Sekali lagi simak 2. Yang 1, 12A. Lebih dari sisi teknik nafasnya, 12B ini dari sisi teknik psikologisnya. Dua-duanya sama-sama penting. Karena banyak orang udah bernafas, sebenarnya sampe ngeden gitu ya. Ya enggak ngantuk-ngantuk. Pokok yang bikin ngantuk itu bukan cuma nafas, tapi hati dan perasaan. Maka simak betul-betul, kalau sekarang saya jelasin gitu ya. Kalau saya jelasin, saya 12B ini butuh 1 jam jelasinya. Nanti kan jadi enggak jelasin MBCT. Jadi ini 1 jam, ini 1 jam. Bahkan totalnya ini sebenarnya lebih dari 1 jam ya. Ini 1 jam 45 menit, yang atas 1 jam 20 menit. Jadi totalnya ini 2 jam, 3 jam nih 2 ini. Jelasinnya 3 jam. Jadi tolong disimak 2 modul ini untuk deep sleep-nya. Oke, saya lanjutin lagi untuk tanya jawab. Jadi kalau toh enggak dijawab, tapi diberikan jalan untuk mencari jawabannya. Jadi untuk tidur, yang membuat orang tidak tidur, bisa tidur itu kan banyak. pikiran, perasaan, dunia jantung yang terlalu cepat. Nah, maka pada prinsipnya, termasuk senci, karena tunat senci itu kan tarik pelan-pelan, tuang pelan-pelan. Jadi serial termasuk kelompok yang meditasi. Kalau Wim Hof, itu kan kelompoknya breathing teknik. Jadi istilah yang digunakan aja, enggak menggunakan kata meditasi. Tapi de facto, banyak orang yang kalau ikut bagi-bagi Wim Hof, udah pada penguap, saya aja udah berkali-kali Wim Hof, udah hampir setahun, tempatnya masih ngantuk kalau Wim Hof. Jadi makanya teman-teman, silakan dicoba saja, mana yang dampak ngantuknya, buat teman-teman cocok. Itu kalau ikut olah nafasnya Mas Gunggung, menurut saya yang paling juga termasuk, kemarin saya terlihat Pak Franz, yang paling rajin nanya soal jurnal, soal itu bisa ikut, saya rekomendasi ikut olah nafasnya Mas Gunggung, itu ada kelas yang bayarnya sesuka-sukanya. Bayarnya suka rela aja, kelas suka rela. Jurnalnya banyak banget. Ngomong ini jurnalnya ini, pendapat ini jurnalnya ini, ritme 1-2 jurnalnya ini. Kalau saya dulu, waktu ikut kelas John Kampacin, juga nggak banyak pakai jurnal. Kalau mau belajar atau mau sembuh, kan gitu kan ditanyanya. Kalau mau sembuh, kalau nggak percaya, silakan live group. Nggak akan apa. Waktu saya belajar dulu, juga kelas gratisan. Kelas gratisan. Akhirnya sekarang saya ngajarin pun juga, ah, praktisnya aja. Tapi nanti saya tunjukkan sumber-sumber yang gampang juga, kalau teman-teman mau belajar sendiri, supaya saya tunjukkan belajarnya dari mana. Jadi kisahnya dibeli pancing lebih banyak daripada dikasih ikannya. Balik lagi untuk ngantuk. Karena memang malam ini bicara MBSR, MBCT itu pengaruhnya ke ngantuk juga harusnya tinggi banget. Jadi MBSR itu apa sih? Mindful Based Stress Reduction. Jadi olah nafas untuk menurunkan stres. Nah, stres itu yang dipercaya dalam banyak menimbulkan penyakit. Stres itu ya termasuk di dalamnya sebenarnya, di dalam pengertian ini, ya khawatir, gelisah, termasuk ini, anxiety ini. Anxiety disorder itu ya, kalau di Amerika obatnya ya, olah nafas MBSR, MBCT ini. Karena dipopulerkan 50 tahun yang lalu, sebenarnya senci lebih tua. Cuma senci itu kan di Tiongkok, lalu masuk Indonesia. Nah, kalau ke Amerika, karena Jenggabat ini seorang dokter, akhirnya followernya jutaan. Dan sangat menarik bagi ilmuwan lain, lalu mereka mengalami penelitian terhadap MBSR, MBCT. Termasuk yang malam ini, itu juga untuk mengatasi anxiety disorder ini. Insomnia, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, autoimun, jerawat yang berlebihan, menstruasi yang tidak teratur, susah tidur, itu masuk kelompok sakit-sakit yang banyak sekali berhubungan dengan hormon yang tidak seimbang, yang terutama antara simpatik dan parasimpatik, nervosistemnya itu tidak imbang. Oke, sebentar. Atau mungkin saya tunjukkan kemarin, sepertinya Katong bahas Bimpov, belum dibahas ya. Oke, saya... Tadi pagi yang lakukan sias, ini sempat saya bahas, tapi oke, saya tunjukkan file-nya dulu aja. Supaya lebih gampang ya. Kalau nggak ya sambil mengulangin lagi ya. Oke. Walaupun nanti pas inner healing juga akan diulang lagi, nggak apa-apa. Lebih baik diulang lagi, diulang lagi. Sebentar ya. Saya sekitar jam 24 tidur, tapi tiga bangun kencing, nah setelah kencing susah tidur lagi. Wah kependekan ya, cuma tiga jam ya. Kalau saya, kalau ada zoom begini, nanti jam 9 selesai, jam 10 saya tidak tidur. Terus saya pasang leker jam 5.20. Karena jam 5.20 kan harus nyalain zoom ya. Kalau nggak pasang leker, saya 12 dulu. Nah, saya kadang tidur bangun satu kali, antara jam 2 atau jam 3, tapi terus blok ya tidur lagi. Tiga kencing-kencing pun sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Karena memang pulis banget. Ya, oke. Bisa bentar saya, Pak, saya belum mahir, saya tunjukkan lagi tadi yang sekilas, sebelum nanti masuk bahas MDSR, MBCT. Ini yang sebenarnya kemarin, kita kan bimbang dan kesembuhan. Ya, kadang saya, terlalu banyak zoom tiap hari, yang saya bingung. Kemarin jelasin yang mana, yang di kelas yang mana. Oke, ya. Banyak masalah yang disebabkan oleh masalah-masalah hormon. Jerawat yang berlebihan, kurang nafsu makan, nggak ada kairah seksual, menopos terlalu cepat, head tidak normal, darah tinggi, darah rendah, pramenstruasi, rambut rontok, termasuk juga susah tidur. Nah, itu masalah hormon, dimana hormon itu sebenarnya diproduksi oleh begitu banyaknya kelenjar endokrin dalam tubuh kita, satu kelenjar bisa produksi 2-3 hormon, maka memang akan menjadi ratusan hormon dalam tubuh kita. Satu hormon bisa mempengaruhi 2-3 organ tubuh. Nah, tapi ada hormon-hormon yang dipercaya sangat kuat membantu kesehatan. Seperti hormon serotonim, dopamin, oksitosin, endorbin. Nah, kalau bicara MBSR, itu terutama serotonim untuk mengatur mood tidur. Nah, mengatur mood tidur ini sebenarnya, kalau dia bekerja dengan baik, maka tidurnya juga menuju tidur yang ideal. Dimana orang misalnya bisa sampai malah 5-6 jam deep sleep dari 8 jam tidur. Bayangin coba, yaitu double dari antara rata-rata manusia di dunia ini, yang cuma 20% deep sleep dari total tidurnya. Nah, sarafnya rumit banget, tapi kalau secara umum, ya itulah totalnya dari nervous system atau NS. Dibagi sentral, yang lebih banyak ke otak, dan periperal, yaitu somatik dan otonomik. Dari somatik ini, berbicara banyak sensor-sensor dan motor. Nah, dalam olah nafas itu yang paling banyak disentuh sebenarnya, yang adalah autonomic nervous system ini. Nah, autonomic nervous system sendiri, jadi yang ini, ANS ini, autonomic nervous system, yang paling banyak disentuh atau dilewat olah nafas itu ini. Kecuali, bukan hanya olah nafas, tapi kognitis terapi. Nah, nanti mulai menyentuh otak. Tersatu tunjukkan gambarnya saja, biar gampang, bukan jurnal ya, kalau mencari jurnal lebih gampang lagi. Kalau MBSR, jurnalnya banyak banget, kalau yang suka jurnal. Nah, kalau disederhanakan, banyak penyakit, termasuk susah tidur, kecemasan, segala macam, itu kan gangguan otak, saraf, otak yang susah berhenti, mikir, akibat ketidakseimbangan, parasimpatetik, dan simpatetik. Nah, kebanyakan manusia, itu modenya, modenya, itu kekurangan parasimpatetik, sehingga dibutuhkan nafas. Karena ini sebenarnya ada hubungannya sama nafas, di mana kalau orang itu ketakutan, stres, fokus, banyak tugas, sekuatir, itu tubuhnya dalam simpatetik tone, atau mode. Sedangkan kalau orang bisa tidur, ini parasimpatetik. Nah, repotnya orang badannya tidur, tetapi otaknya, itu masih ada di simpatetik. Jadi tidur, badannya tidur, otaknya kerja, otaknya takut, mimpinya dikejar maling, mimpinya dekolektor datang, mimpinya mertua datang, mimpinya ketemu setan, mimpinya dicekek setan. Itu kan ketakutan semua, dimana sebenarnya dia badannya tidur, tapi nyawanya nggak tidur, jiwanya nggak tidur, hatinya nggak tidur, perasaannya nggak tidur, pikirannya nggak tidur. Sehingga akhirnya tidak imbang, jomplang begini. Nah, itu membuat semua organ yang harusnya imbang, ini tidak imbang. Sebenarnya fight, sama rest, ini harusnya imbang. Nah, imbangnya itu begini, pada siang hari, ini tone-nya tone, fight, atau flight. Pada malam hari, kita harusnya rest, sama digest. Rest, istirahat, digest itu mencerna tubuh regenerasi sel yang rusak diperbaiki, energi disimpan, gula disimpan, gulanya turun, gulanya jantungnya pelan-pelan, itu kalau kita bisa parasimpatetik sistem kita aktif pada malam hari. Makanya kalau mereka-mereka yang ikut kelasnya auto pagi, kelasnya KLFS, yang didirikan sama Mas Tio, itu mereka punya komunitas itu jam 8 malam sudah pada tidur semuanya. Jam 8 malam, paling tidak 8 malam itu sudah puasa gadget. Laptop, HP, sudah dimatikan. Kalau saya ngundang zoom begitu, Pak, jam 7? Ah, nggak bisa Pak, saya jam 8 harus mulai persiapan tidur. Makanya kalau saya ngundang Mas Tio itu, nge-zoom, jam 3 sore dah, mau, dah. Habis maghrib, sholat, makan, lepas gadget, gadget dimatikan, bukan di offline saja, dibunuh. Dimati, off, kalau mau pencet, nanti perlu di start lagi, supaya nggak ngeluarin sinyal. Itu sangking maunya malam hari itu bisa deep sleep. Kalau mau malam deep sleep, zoom begini nggak boleh. Zoomnya banyak pelajaran, mikir lagi, mau tidur masih mikir, apalagi nonton film silat, nonton film detektif, itulah yang saya ajarkan di modul tadi itu. Modul deep sleep ada dua ya. Salah satunya, saya bahas mengenai kegiatan yang harus dihentikan kalau mau tidur lebih awal. Dan mau tidurnya itu deep sleep. Nggak bisa, nggak bisa nggak. Kalau mau kegiatan-kegiatan yang memicu otak itu masih dijalankan terus, ya sampai kiamat nggak akan deep sleep. Kira-kira begitu. Tidur sih bisa aja, tapi deep sleep nggak. Karena kita masalahnya mau perpanjang deep sleep. Begitu deep sleepnya bisa diperpanjang, bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, itu makhluk ajaib. Mengalahkan rata-rata manusia di dunia yang cuma di bawah 2 jam sehari. Umur 50 tahunan tidur 5 jam cukup. Kalau 5 jam itu deep sleepnya 4 jam cukup. Saya umur 60 tahun. Saya tidur jam 10, bangun jam 5, 7 jam. Saya bisa tidur deep sleep 5 jam, wah sudah saya hebat banget. Segernya minta ampun. Ada ciri-ciri deep sleep dan tidak di modul yang saya jelaskan itu. Kalau nanti memang pertanyaan deep sleepnya banyak banget, mungkin yang self-image saya kurangin satu sesi masuk ke deep sleep. Tapi tujuannya sebenarnya pendalaman, sehingga nanti ada modul deep sleep, saya undang, gratis, Anda mendalami deep sleep. Supaya materinya itu saya punya satu program pas yang berbayar gini, paling tidak ada satu yang saya dalemin benar-benar. Kali ini saya nanti mau self-image terapi. Yang juga sangat penting untuk kesembuhan. Nah, sekarang saya balik lagi ke jadi MBS dan MBCT itu ada fondasinya. Fondasinya ya otonomic nervous system ini. Di mana perasaan mempengaruhi nafas, ketemu anjing takut, denyut jantung tidak teratur, nafas tidak teratur. Jatuh cinta, lega banget. Jadi perasaan mempengaruhi nafas. Nah, olah nafas itu mau mencoba membaliknya. Dengan mempengaruhi denyut jantung dengan mengatur nafasnya. Jadi sebenarnya mana yang lebih penting? Kalau menurut John Kabat Sin, sebenarnya yang lebih penting perasaannya. Buang olah nafasnya, bisa ngatur hatinya, bisa ngatur pikirannya, Anda sehat. Cuma, kan susah banget ngatur rasa, ngatur pikiran. Nah, ternyata ketika dikombinasi dengan mengolah nafas, mengatur nafas, maka itu menjadi mudah. Tersatu juga kan kalimat-kalimat dari John Kabat Sin. Sekarang saya jelajahi dulu tujuan dari olah nafas. Jadi yang sebenarnya yang diganggu itu juga bukan nafas. Yang diganggu itu perasaan. Tidur larut malam, salah pekerjaan. Salah pekerjaan ini coba berlakunya kan bertahun-tahun. Sistemik, terus menerus. Misalnya saya kuliah di IPB karena saya merasa insinyur. saya merasa orang IPA karena SMA, SMA selalu ranking satu. Jadi sampai lulus SMA saya merasa orang IPA, ibu saya pengen anaknya insinyur, juga saya setuju juga, saya jadi insinyur. Insinyur teknologi pangan, makanya mengerti soal pangan sekarang ini. Begitu lulus teknologi pangan, saya kerja di pabrik makanan, bayi, cocok sama ilmu saya. Tapi dua tahun saya stress, tiga tahun saya keluar, nggak sanggup bekerja di pabrik setiap hari ketemu orang yang sama di tempat yang sama. Itu bikin saya stress. Stressnya minta ampun. Akhirnya saya pengen keluar, lihat teman-teman saya kok kerja bahagia banget sebagai sales dan marketing. Tapi ada orang juga yang kerja di marketing stress. Gaji kecil, dituntut omset, kalau omset tinggi baru dapat komisi. Kalau nggak dapat, gimana? Kalau nggak dapat, gimana? Makanya kalau salah pekerjaan itu stress. Sementara saya melihat orang marketing kok enak, jalan-jalan, kesana-kemari, ketemu orang, ngomong, presentasi, gaji kecil nggak apa-apa. Yang penting kan kalau dapat omset, komisi gede. Tak kecil aja komisinya. Jadi saya melihat dunia marketing sales itu waduh antusias. Dalam waktu tiga tahun setelah bekerja sesuai dengan otak saya, saya banting setir ganti bekerja sesuai nyawa saya, sesuai hati saya. Saya masuk Astra, dijadikan marketing. Singkat cerita, yang namanya marketing export. Singkat cerita, saya resmen terbaik. Singkat cerita, saya resmen terbaik, saya resmen terbaik, dua tahun, tiga tahun, saya keluar lagi, buka usaha sendiri. Bikin usaha, ya terbukti sukses. Bikin IVA, toko, pabrik, singkat cerita MLM, bikin sekolah juga. Sekarang 66 cabang. Jadi ketika berhubungan dengan marketing, dengan jaringan, saya memang kuatnya di situ dan bahagia. Nah, kalau orang nggak salah pekerjaan, kura-kura kerjaannya ngantar barang. Tiap hari lari ngantar barang. Ya stres. Kelinci, kerjaannya nyelam, cari mutiara. ketuker. Kalau kura-kura kerjaannya dari mutiara, menyelam, libur pun mungkin ini menyelam juga. Maka ada sumber stres yang luar biasa yang namanya salah pekerjaan. Makanya kalau saya sekarang ngajar anak-anak SMP, SMA, mengajarkan cita-cita yang tepat sesuai rencana Tuhan. Saya ngajarin parenting, saya ngajarin orang tua bagaimana kita orang tua bisa membantu menemukan anak, menemukan cita-cita yang tepat sesuai rencana Tuhan. Akurat. Kenapa akurat? Kenapa pakai assessment? Supaya mereka bahagia. Tidak seperti orang tuanya yang salah pekerjaan. Banyak orang tua kan bangga dengan penderitaannya dan marah sama anak milenial. Kamu nih maunya enak-enak aja. Tidak bisa kerja keras. Anak milenial meneliti kenapa orang tua kerja keras karena salah jurusan. Kerja tidak pakai otak. Jadi otaknya diisinya salah. Berbeda sama pekerjaannya. Jadi salah pekerjaan, stres, dicilan, deadline, konflik, utang, dibully, kerjanya overload, kecemasan, pajak, krisis bisnis, kepemimpinan yang jelek. Masuk masjid, pemimpinan yang tidak benar. Masuk gereja, pemimpinan tidak benar. Masuk yayasan, pemimpinan tidak benar. Kejadi perguruan tinggi, rektornya tidak benar. Kejadi kantor pemerintah, pemimpinannya tidak benar. Sudah, pemimpin yang tidak benar itu bikin malapetaka buat anak buahnya, anak buahnya sakit semuanya. Kenapa? Karena akhirnya semuanya itu menimbulkan trauma. Trauma itu menakhirkan ada 5 respon negatif dari trauma. Fight, flop, found, freeze, flight. Oke. Dijelasin dengan sederhana yang seperti ini saja. Apapun penyebabnya ini, kalau terus menerus, jangka waktu panjang, maka pada masa tuanya yang dituai adalah penyakit. Bahkan karena tidak sampai tua sudah sakit-sakitan. Umurnya 50, sudah seperti orang lain yang umurnya 70. Melihatkan orang 70, seger banget orang. Kerjanya benar, bahagia. Antusias banget kerjanya. Ada orang yang kerja itu seperti peneritaan. Nah, maka orang ketika mulai khawatir, 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 begitu sakit khawatir. Lalu ini anxiety, cemas. Nah, cemas. Cemas naik, jadi fear, takut. Takut naik, mulai dari panik. Waktu khawatir, sudah jadi sering frustasi. Waktu cemas, sudah mulai iritasi. Mulai sakit sana-sini, pegel sana-pegel sana, inflamasi sana, inflamasi sini. Waktu takut, kadang muncul bentuknya adalah marah. Padahal disini sebenarnya hampir sama. Marah itu karena ada ketakutan yang tersimpan. Panik. Ini naik-naik grafiknya nih. Mulai dari ini aja udah simpatik ini, disini aja udah gak bisa tidur. Mau nafas segi tiga, nafas segi empat, mau senci, mau vim hop, mau water breathing, whiskey breathing. Kalau ada disini, gak bisa tidur aja. Di o-ring ini. Sampai lagi naik ke atas, sampai ke dorsal vagal levelnya. Ini sudah mulai merasa helplessness. Gak ada yang nolong saya. Sini gak mungkin ditolong. Juga gak ada kok yang nolong saya. Akhirnya mulai depresi. Lalu mulai malu dengan sakitnya. Gak mau cerita. Karena malu dengan keadaannya. Malu cerita suaminya siapa. Gak mau cerita soal pernikahannya. Dia malu dengan pernikahannya. Dia gak mau bicara soal anak. Dia malu dengan anak-anaknya, prestasinya, perilakunya. Ketika semua hidupnya memalukan, dia mulai shut down. Mulai hopelessness. Sudah gak ada harapan. Saya ini gak bisa sembuh. Mati aja. Begitu sampai di hopelessness, ini sebenarnya sudah masuk dalam trap, jebaan persiapan mati. Siap-siap memati aja udah. Gak lama lagi mati. Berapapun umurnya. Maka kita harus melawan arus ini. Melawan arus grafik ini. Kita melawan dengan berbagai cara. Ayah guru mengajarkan program-program apa. Ibu Sinta, akal masalah. Saya banyak mengajarkan di areal nanti. Gimana supaya sukacita muncul. Kalau self-image terapi gak dibetulin. Gimana mau khawatirnya gak dibuang. Kalau gak ada soul healing and miracle. Gak ada perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita harus lawan ini semuanya. Grafik kita pindah ke bawah. Di usia lansia harus punya kelompok sosial. Yang ada hubungan satu sama yang lain. Kelompok olah nafas. Harus ada sukacita, gembira. Interpretation groundedness. Mungkin saya pikirkan yang lebih dalam dari ini. Yaitu interpretation of God. Merasakan hadikat Tuhan. Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada. Tuhan itu baik. Dalam kebangkrutan. Dalam aniaya. Dalam penderitaan. Pertolongannya sempurna. Dalam kerugian. Dalam utang-piutan. Pemeliharaannya nyata. Dalam kesedihan. Penghiburannya selalu ada. Nah itu apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Dalam hidupku ini. Tak pernah ku rasakan. Dia selalu merasakan bahwa Tuhan menyertai. Ini jauh dari kematian. Jauh. Selesai lama. Ntar matinya kalau memang udah waktunya dipanggil Tuhan aja. Malah kebalikannya. Daripada ketakutan. Hopeness ada. Compassion. Belas kasihan. Mungkin tak kasih contoh. Di WA Group ya. Terus terang saya sangat mengapresiasi. Dan senang banget sama di WA Group Kanker. Dengan orang yang namanya Ibu Esther Margarita. Itu orang Bandung. Dia rajin sekali jawabin pertanyaan anggota WA Group. Kan ada yang masuk WA Group itu ya. Nge-post-nge-post berita. Nge-post-nge-post program. Dia menjawabin. Merespon nih orang-orang kanker. Empat WA Group. Satu WA Group itu 500 sampai 700. Rajin jawabin. Pertama kali saya tahu dia begitu rajin jawabin. Saya telepon. Ibu, apa Ibu ini dokter? Atau punya klinik kesehatan? Atau jualan herbal untuk kanker? Dia bilang, enggak Pak Jarot. Saya sendiri lagi kemo. Tahun lalu dia baru saja menjalani kemo. Dan dia jualannya itu ya tempe. Orang miskin. Kekurangan lah. Maunya ekonominya pas-pasan. Dan dia juga malah enggak pernah nge-post itu produknya tempe. Malah baru dua hari yang lalu apa kemarin. Atau tadi pagi baru saya post. Bu, saya post ya. Saya endorse ya. Yang untuk orang Bandung sekitarnya. Kalau butuh tempe organik, butuh apa, beli sama Ibu. Dia tuh enggak nge-post. Enggak pernah iklan produknya dia. Murni. Nolong orang. Padahal dia sendiri itu baru saja selesai kemo. Dan dia berjuang untuk bisa membayar obat-obatnya dia sendiri. Cuma kan bertindak udah kayak. Menurut saya ilmunya juga itu luar biasa loh. Ilmunya udah mati. Dia belajar dari pahwa beruntung. Dia belajar di sana-sini. Dia cari sum-sum yang gratis. Sehingga bisa menjawab. Kalau lihat jawabannya mah keren banget lah. Dan ternyata dia seorang pasien kanker. Waktu saya lihat compassion-nya, belas kasihan-nya. Waktu saya telpon, Pak. Saya tahu desperitnya gimana kena kanker. Saya gimana tahu sedihnya gimana diponis kanker. Saya tahu gimana rasanya dalam bayang-bayang maut diponis mati gak lama lagi karena kanker. Dan dia atasi itu semuanya. Lalu dia punya belas kasihan. Kasian sama orang yang sedang mengalami hal itu. Dan sekarang dia tidak kasihan dengan dirinya sendiri. Dia mengobarkan belas kasihan-nya. Tak tantang jadi admin di 4 WA Group. Dia mau dan saya lihat. Aduh, benar loh. Saya udah berbulan-bulan melihat dia gak pernah iklan produknya dia. Sampai saya pikir, iya ya. Karena saya gak pernah endorse dia ya. Dia begitu murninya di WA Group gak pernah ngiklan. Tiap hari jawabin. Tapi kemarin waktu saya kontak dia, saya bilang, Ibu, saya yakin ya, Ibu pasti sembuh. Karena Ibu sudah menang terhadap masalah Ibu sendiri. Ibu, nolong orang lain kanker padahal Ibu sendiri sedang kanker. Ibu pasti sembuh, saya bilang begitu. Kenapa? Ya, kalau dilihat dari konsep ini, gitu ya. Dia sudah gak di level biru, gak di level pink, dia udah di hijau ini. Compassion, mindful, joy, wajahnya berseri-seri. Jauh dari khawatir, jauh dari ketakutan, jauh dari panik. Udah, pasti tidur puluh semakan enak. Seperti Gavilla juga waktu saya hubungin dia, waktu dia diponis stadium 4B, karena ada kanker ketah pening, stadium 2. Kemoradiasi kepenang, hampir 1 miliar, sembuh. Dua tahun kampul lagi, stadium 3. Kemoradiasi lagi, sembuh. Dua tahun lagi, stadium 4B. Makanya dia, ya Tuhan, karena aku sudah ketemu Tuhan. Mati, ketemu Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Nah, sama aja lah. Nah, itu betul-betul di hati yang terdalam ya. Sehingga yang namanya anxiety, kecemasan. Kecemasan tertinggi itu takut mati. Kalau masalah mati, belum diselesaikan, kecemasan terus ada. Jadi, udah gak boleh takut. Udah gak takut mati lagi. Makanya, ya harusnya kan ada modul juga rahasia nafas segala macam dari ayah guru ya. Nanti kalau di saya, ketemunya di soul healing sama di sekolah kehidupan. Dimana kita betul-betul di hati yang terdalam ini, kalau malam ini mau tidur gitu, coba mikirin. Kalau besok pagi saya gak bangun, gimana ya? Berandai-andai aja. Kalau besok pagi saya gak bangun, gimana ya? Kadang-kadang saya mau tidur gini, Tuhan, aku malam mau tidur. Sebenarnya kalau saya mati malam ini enak banget sih. Tidur langsung ketemu Tuhan, enak banget pasti. Kan aku sudah gak punya hutang lagi, rumah lunas, anak udah sukses. Terusnya siap sih mati, kalau mati ketemu Tuhan. Terus tidur gitu kan. Besok pagi bangun. Di sorga atau dibintaruh ya? Masih dibintaruh. Belum mati deh gitu ya. Lalu saya komitmen. Kalau saya hidup, berarti saya harus berbuah. Kalau hidup, berarti saya harus berguna sama orang lain. Tuhan hari ini saya masih dikasih kesempatan hidup, berarti saya harus berguna sama orang lain. Kalau hanya untuk berdoa, nanti di sorga saya bisa berdoa tiap hari. Kalau saya hanya untuk menyembah Tuhan, aku mati, masih bisa menyembah Tuhan. Saya harus melakukan yang saya bisa lakukan selama masih hidup. Kalau saya sudah mati, sudah gak bisa lagi. Kan ada orang di neraka, teriak sama Abraham. Nabi Abraham, Abraham, tolong dong ke rumah orang tuaku, keluarga ku. Abraham aja gak bisa turun ke bumi, apalagi kita. Abraham bilang, di bumi sudah ada Nabi. Dengerin tuh Nabi. Jadi Abraham pun dimintain tolong, dia gak bisa balik lagi. Nah, makanya mumpung masih di bumi. Lakukan apa yang di bumi. Tapi selama orang masih takut mati, susah untuk bisa benar tidur yang pulas-les. Untuk lepas dari khawatir dan lepas dari takut. Sekuat apapun sugesti itu. Sekuat apapun asuransi. Sebanyak apapun jenderal yang disuruh jaga rumahnya. Sebanyak apapun depositonya. Saya gak percaya itu bisa bikin tidur pulas dan merasa aman. Gak ada. Gak ada. Orang bisa pura-pura aman bisa. Pura-pura pulas bisa. Diukur pakai alat, alat gak bisa bohong. Manusia bisa bohong. Pendeta bisa bohong. Ustadz bisa bohong. Motivator bisa bohong. Tapi alat gak bisa bohong. Ukur alatnya. Makanya kita harus benar-benar. John Kampansin itu mengajarkan namanya mindfulness. Saya masuk lagi. Sambil nanti saya terangkan. Kalau kita olah nafas dengan benar, maka mestinya kita akan masuk pada parasimpatetik respon dengan tanda yang sangat jelas, yaitu ngantuk. Anda harus berolah nafas sampai ngantuk. Berarti itu malah benar. Pak, saya olah nafas ketiduran. Udah benar, udah bagus. Terusin lagi. Kemarin itu gimana? Bisa ngantuknya itu. Berarti malah udah benar. Oke, yang ini saya lewatin aja. Kita gak usah. Kita sekarang, saya masukin ke MBSR. Saya tunjuk-tunjukkan yang paling gampang. Sekali lagi, saya ini orangnya visual. Dan menurut saya banyak ibu-ibu, emak-emak juga banyak yang belajar visual. Kalau yang visual gambar lagi. Dan auditory, pakai telinga. Makanya ikut Zoom. Kalau yang gak ikut Zoom, yang belajarnya suka jurnal, mungkin gak ikut Zoom. Ikutnya kuliah. Atau ikut Mas Gunggung sana boleh. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, MBSR itu apa sih? Dan MBCT itu apa? MBSR itu singkatan dari Mindfulness Based Stress. Stress, Reduction. Reduct, ngurangin. MBCT, Mindfulness Based Cognitive Terapi. Kognitif itu otak. Jadi gampangnya terapi perasaan sama terapi otak. Maka di pola hidup sehat kan saya pilihkan istilah. Olah nafas, olah rasa, olah pikir. Jadi yang penting dari olah rasa itu ya olah rasa, olah perasaan. Nah, nafasnya apa, Pak? Ya pokoknya nafas biasa aja, jangan mati kan gitu kan. Nafas jadi gak penting lagi. Namanya juga olah nafas. Nah, kalau olah pikir, ya buka pikirannya, dengarkan ceramahnya. Kalau namanya olah pikir, nafasnya apa? Terserah gitu ya. Jadi kalau namanya olah pikir, ya pikirannya yang diolah. Olah rasa, rasanya yang diolah. Olah nafas, nafasnya yang diolah. Sampai jelimet kayak Mas Gunggung gitu. Olah nafas ritme, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dengan gunanya masing-masing. Belajar itu, saya jamin pusing. Saya jamin jelimet. Disederhanakan. Menjadi nafas, water breathing, tarik buang sama. Whiskey breathing, buangnya dua kali. Segitiga, segitiga, segitiga hampir sama. Jadi kalau saya, saya kelompokkan dan senderhanakan. Nah sekarang MBSR sendiri apa? MBJT apa? Dalam konsep yang saya ajarkan, pola hidup sehat, kan saya mengajarkan Wim Hof 1 dan 2, lalu MBSR, MBJT. Nah sebenarnya senci itu satu kelompok dengan MBSR, MBJT. Kenapa? Nafasnya pelan-pelan, lebih mengutamakan rasa apa yang muncul. Kalau istilahnya bulu-istilah itu sensasi apa yang muncul. Coba ditulis. Nah, ada dua cara. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, konsentrasi pada nafas. Baru laporkan perasaan apa yang muncul. Jangan mencari-cari rasa. Kalau mencari-cari rasa itu namanya mencari-cari penglihatan, mencari-cari imajinasi. Lalu imajinasi dilaporkan. Ya nggak sembuh. Nggak sembuh. Anda harus tidak membohongi dalam membuat laporan. Anda tidak mencari sensasi di dalam olah nafas. Karena harus malah mengendapkan rasa, mengendapkan pikiran, lalu mencoba hati nurani yang terdalam. Itulah yang berbicara. Atau hati nurani pun nggak berbicara. dengarkan tubuh ini lapor. Jadi Anda olah nafas, pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nah, maka kalau di John Kabat-Zinn, MBSR itu mengolah rasa, maka belajar pertamanya itu merasakan anggota tubuh. Itu 10 hari berturut-turut setiap malam atau setiap pagi. Olah nafasnya kayak senci. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. 3-5 menit fokus merasakan kaki. Rasakan aja jempol kaki, sambil tarik nafas pelan-pelan. Rasakan terlapak kaki. Udah, ngumplek-ngumplek kaki 5 menit. Kalau ada waktu 10 menit, hari ini terlapak kaki sama lutut. Nanti ada waktu sore longgar. Oke, 20 menit longgar. Nggak terganggu apa-apa. Kunci kamar. Ganti merasakan perut, khusus. Sampai seluruh tubuh itu pernah dirasakan dengan pelan-pelan. Pak, kan saya cuma kanker panyudara aja, Pak. Kenapa nggak merasakan kanker panyudara? Siapa yang tahu anggar cuma kanker panyudara? Jangan-jangan begitu merasakan ginjal, ginjalnya sakit. Jangan-jangan begitu merasakan jantung, jantungnya sakit. Jangan-jangan begitu merasakan pankreas, pankreasnya sakit. Maka disebut body scan. Kita men-scanning tubuh, merasakan tubuh, sampai kita bisa merasakan karena tubuhnya itu lapor. Jadi nanti tubuhnya lapor. Dadaku sakit. Gingjelku kok dari sini tuh? Sini sakit itu apa ya? Ya situ tuh kalau dilihat di gambar tubuh itu, itu pas ginjel tuh. Ke dokter diperiksa. Bener. Aduh, untung bapak orangnya peka. Ini baru 20%. Orang itu kalau ke sini biasanya tinggal 50%. Nah, berarti kita peka itu. Jadi yang dirasakan itu ketika olah nafas itu ke body scan, kita merasakan laporan, kenyataan dari organ tubuh kita itu lapor apa. Ini kalau memang bedanya MBSR sama senci ya. Gak ada tuh. Kalau di MBSR itu laporan, saya melihat cahaya putih itu gak ada. Karena itu dianggap kalau yang paling parah itu psikofrenia. Psikofrenia itu kayalan kayak kenyataan. Itu malah sakit jiwa namanya. Psikologi. Ya itu penyakit psikologi. Saya merasakan coro bergerak di bawah leher saya. Itu juga bisnisnya trauma. Trauma coro, lalu traumanya muncul dalam bentuk imajinasi. Nah, kalau John Kabat-Zinn, karena dia seorang dokter psikiatri, dia membedakan antara simptom dengan gejala psikologis. Mana simptom yang dilaporkan oleh tubuh, dan mana itu yang bagian dari penyakit jiwa. Seperti psikofrenia. Merasa coro bergerak dari kepala ke leher ke perut. Gak ada, coro gak ada. Kalau Anda buka mata, eh coro gak ada, iam, iam, ilang. Perasaan itu hilang. Itu bahwa itu menahan proses psikologis. Tapi kalau betul-betul organ tubuh lapor, ada rasa sesuatu, misalnya dipundak, pundaknya dibawa ke rumah sakit, di-scanning, betul ketahuan ada masalah di situ. Nah, itu artinya Anda sanggup merasakan laporan dari organ tubuh. Karena begitu pekanya, semua saraf-saraf dalam tubuh Anda dilatih dengan olah nafas. Nah, itu bedanya antara serial-serial meditasi dengan serialnya John Kabat-Zinn mengenai olah rasa. dimana yang diolah itu baik rasa perasaan atau merasa dari saraf. Tadi saraf yang kita lihat di gambar tadi, ada saraf yang memang bagian yang bisa dirasakan oleh otak. Itu ketika orang berolah nafas, saya tunjukkan lagi ya, itu memang diaktifkan. Jadi ketika muncul... Oke, sebentar. Salah pencet sampai ya. Salah pencet. Nanti bisa mati isinya ya. Oke. Jadi ketika yang olah nafasnya menyentuh sampai sentral nervous system, maka bagian otak aktif. Lalu juga ketika biasanya olah nafas hanya menyentuh autonomic nervous system, simpating dan parasimpatetic, tapi ini naik sampai ke atasnya lagi, yaitu peripheral nervous system ke bagian sensor. Sensor inilah yang berhubungan dengan organ-organ tubuh, sehingga waktu olah nafas ini menjadi peka. Sarafnya. Betul-betul ada kepekaan di situ, bukan di imajinasi dari hati atau fantasi. Itu yang membedakan John Kabat-Zinn dengan aliran meditasi yang banyak bermain perasaan atau imajinasi atau fantasi. Dicampur dengan keyakinan. Nah, kalau di John Kabat-Zinn, nggak ada unsur keyakinan. Murni, metabolisme tubuh, atau fungsi saraf. Oke. Sekarang saya mulai masuk ke John Kabat-Zinnnya ya. MBSR-nya John Kabat-Zinn. Pendirinya dari konsep MBSR, MBSR-nya John Kabat-Zinn. Tapi karena begitu menarik di dunia ini, sekarang yang mengajarkan itu sudah para muridnya. Tapi yang menarik, muridnya itu para profesor, para dokter, PSD. Yang teman-teman, sekali lagi, kalau sukanya jurnal, maka masuk ke YouTube, masuk ke Google, maksud ya, ketik jurnal. Tapi saya ajarkan yang gampang saja. Kalau orang Indonesia ini sudah pasti paling enak itu nonton lewat YouTube. Cuma YouTube banyak huwak, banyak ngawur, maka dilihat siapa yang ngajar dulu. Tapi ketik saja MBSR John Kabat-Zinn. Atau kita ketik, sebentar ini kalau ketik John Kabat-Zinn, MBSR, maka nanti muncul banyak sekali yang dari John Kabat-Zinnnya sendiri. Ada ribuan file. Ada yang di-upload sudah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 30 tahun lalu, karena dia, ini John Kabat-Zinnnya sudah hampir 80 tahun kalau sekarang. Ini saja sudah di-upload 7 tahun lalu, ini sudah hampir umur 75-76, sekarang sudah 80 tahunan. Ini sudah di-upload 11 tahun lalu, ketika dia umur 70 lebih, berarti benar sekarang sudah 80 tahun. Nah, ini ada ribuan file dari John Kabat-Zinn. Nanti saya tunjukkan yang paling penting. Nah, sekarang kalau mau yang pelajaran lebih ilmiahnya, ya, ngambilnya MBSR Studi. Atau yang cukup menarik, yang saya mau sarankan ya, MBSR Neuroscience. Begitu kita ketik, salah tulisannya. neuroscience, begitu kita ketik, MBSR Neuroscience, itu sudah mulai banyak orang yang mengajar di mana bukan John Kabat-Zinn sendiri, misalnya Richard Davidson, ini dari teks organisasi San Francisco, seorang PhD, seorang doktor, lalu ada lagi misalnya, ini namanya Profesor Mark William yaitu seorang neuroscient juga mengajarkan mindfulness-nya John Kabat-Zinn dan menjelaskannya secara ilmiah banyak banget, Anda mau cari ratusan doktor dan ratusan PhD dan penelitian juga banyak ini gimana di dalam penelitiannya John Kabat-Zinn orang-orang yang bermeditasi, sebenarnya John Kabat-Zinn itu meneliti bukan hanya MPSR termasuk orang bersenci bermeditasi lalu yang meditation impact the brain bagaimana meditasi berdampak pada otak mungkin ini saya munculkan menarik banget, orang dibawa ke scanning otaknya dan ditunjukkan apa yang terjadi dengan otak pada waktu orang bermeditasi oke, nah sekarang ini saya, ini John Kabat-Zinn ya ini saya puter hanya 2 menit lebih dikit dalam bahasa Inggris nanti saya saya jelaskan atau kalau enggak suaranya saya matikan aja karena saya udah denger berkali-kali saya ngomong dalam bahasa Indonesia ya apa yang dijelaskan oleh John Kabat-Zinn ini jadi ada masalah yang sering dimengerti salah mengerti dalam meditasi misalnya kosongkan pikiran kalau John Kabat-Zinn itu bilang Anda tidak bisa mengosongkan pikiran kalau mencoba maka pasti nanti malah akan pusing dan frustasi maka dia ketawa kenapa maka yang diperlukan sebenarnya bukan mengosongkan pikiran tapi diperlukan istilah sama dia itu sleepwalking through our life apa itu sleepwalking waktu tidur waktu tidur itu nafas kita pelan banget denyusan kita pelan otak kita bekerja sudah dengan sangat relax kita bisa enggak dalam hidup sebahari-hari tapi otaknya seperti orang otak sedang tidur ya bisa itulah dengan cara meditasi di dalam kehidupan jadi John Kabat-Zinn itu mengajarkan meditasi itu hanya kayak orang pergi kalau di Kristen itu ke menara doa tapi kita hidup enggak di menara doa kita hidup itu di marketplace menara doa itu hanya untuk orang yang stres yang ya dalam arti bukan stres ya butuh pokok doa butuh didoakan kesana nangis-nangis minta Tuhan tolong tapi kan harusnya kan bukan minta Tuhan tolong yakin Tuhan tolong percaya Tuhan tolong tapi kalau lagi enggak kuat kan ya ke menara doa tapi kan kita hidup tidak ada menara doa kita kerja kita bisnis kita dagang nah harusnya malah nih sambil bekerja 24 jam itu kita terus berhubungan dengan Tuhan doa itu kehidupan bukan sebuah kegiatan ibadah nah sama juga dengan ilustrasi seperti itu John Kabat-Zinn itu bilang bahwa meditasi itu sebenarnya dalam keseruan hidup kita maka konsepnya bukan meditasi dia ganti dengan mindfulness mindfulness itu penghayatan kalau lagi makan ya makanlah menghayati yang sedang dimakan jangan mikirin utang kalau lagi kerja kerjalah apa yang dikerjakan lagi masak ya masak jadi konsepnya itu mindfulness menghayati apa yang sedang dijalani saat itu atau moment present istilahnya saya lanjutkan lagi mindfulness itu sebuah tradisi bentuk dari sebuah meditasi untuk kita itu aware bagaimana membangkitkan kesadaran di dalam present moment hidup saat ini non-judgmentally apa itu non-judgment tanpa menghakimi karena orang yang bikin stres itu adalah sikap menghakimi baik menghakimi orang lain atau menghakimi diri sendiri oke kita pernah punya salah tapi kan bisa diselesaikan dengan minta ampun sama Tuhan kalau sudah minta ampun sama Tuhan yakin dong sudah diampuni jadi selanjutnya oke gimana sekarang saya anaknya narkoba anaknya bercerai anaknya jadi LGBT anaknya free sex anaknya game addictive anaknya pornografi terus mau ngapain mau menyalahkan terus diri sendiri terus saya ibu yang salah saya salah parenting nyalain terus sakit dah pasti jantungnya sakit kena kanker minyum segala macam oke mengaku salah cukup berikutnya adalah bertindak sekarang ini bertindak gimana jadi ibu yang benar tanpa menghakimi bukan tanpa merasa bersalah ya merasa bersalah berreaksi mengambil keputusan tapi setelah itu hiduplah tanpa menyalahkan diri sendiri kecuali emang belum mengaku dosa nah itu kalau kita bisa hidup tanpa menghakimi itu aja sudah banyak penyakit yang bisa hilang stresnya udah hilang karena yang ada adalah mengucap syukur dengan kesadaran kesadaran yang diberikan jadi kalau John Kabat Sin ngajari olah nafas itu lebih banyak ke filosofi hidup yang menurut saya agama apa aja masuk karena dia pernah gak pernah bicara keyakinan soal roh jiwa tubuh sebenarnya hanya main di area pikiran ini pendek tapi memang isi karimati dalam banget saya suka sekali video pendeknya dia ini mungkin saya sebagian saya 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 berhubungan dengan kebijakan selama 50 tahun ini adalah cara yang bisa ini di upload udah 11 tahun lalu itu aja udah 50 tahun dia ngajar berhubungan badan berhubungan berhubungan dan itu yang ini benar tentang the entire thrust of this masterclass is not about attaining it's about recognizing you're already whole when you set about bringing mindfulness into your life the best coping strategy is to recognize stress and how to minimize our reactivity to those stressors jadi tujuan dari olah nafas atau meditasi mindfulness adalah bagaimana di setiap keadaan dan kondisi termasuk sakit misalnya menyongkista kanker diabetes kita harus menemukan ini nyambung dengan ibu cinta akar masalahnya itu apa akar stress saya mulai kambuh diabetes tahun segini tahun itu mulai perusahaan mulai rugi mulai berkejola platform mulai muncul saya kambuh kedua tahun 2017 perusahaan mulai nyongsep ini kita evaluasi iya bener nah waktu evaluasi itu tapi iya apa enggak bener enggak akar masalahnya ini makanya dalam hipnoterapi nyebus sinta itu bukan hipnotis orang dihipnotis tapi orang dibawa kepada ketenangan batin lalu apa yang muncul dari hati nuranimu jadi sebenarnya anda bisa masuk kamar kunci kamar hanya berdua sama Tuhan jiwaku terbuka untukmu Tuhan itu tujuan untuk menyagari sumber stres yang dikatakan oleh hati nurani waktu pikiran diistirahatkan perasaan diistirahatkan kan hati nurani enggak pernah bohong dia jujur cuma sekarang kita mau dengerin hati nurani kita yang akan mengatakan kepada kita waktu saya dulu sakit tinggang saya bergumul saya cari Tuhan sampai saya denger Tuhan berbicara dengan hati nurani saya yang bikin kamu sakit pinggang kamu kecewa sama gereja kamu kecewa sama pendeta karena hati nurani enggak pernah bohong saya ditegur seperti itu saya minta ampun saya buang kecewa saya berkati gereja saya berkati pendeta yang dengannya saya kecewa saya enggak jadi pindah gereja saya pakai bukti kalau saya enggak kecewa dan saya sembuh yang dokter di rumah sakit veteran aja angkat tangan saya disuruh balik ke Pertamina dan Pertamina selalu operasi karena ke Jepin dua lumbal saya enggak mau operasi saya ke Pertamina yang alatnya cukup canggih itu rumah sakit yang angkatan darat sinari infra merah sudah panas tarik panasin lagi tarik seminggu dua kali tiga bulan mereka angkat tangan tapi saya waktu itu memilih karena saking takutnya operasi sebenarnya mencari Tuhan lewat hati nurani nah itu kalau dalam pelajaran John Kabat sin waktu kalimat-kalimat itu disampaikan karena saya punya pengalaman-pengalaman lalu kita reconfirm ya itu yang dimaksud contohnya kayak begitu jadi meditasi itu tujuannya sampai Bapak Ibu bisa dengerin hati nurani nah itu inti dari MBSR MBCT kalau soal tarik nafas buang lagi maaf ya mana bisa sih diabetes sembuh mana bisa sih kanker sembuh mana bisa sih orang yang insomnia sembuh enggak bisa lah enggak bisa lah enggak bisa itu kan cuma teknik banget kulit istilahnya tubuhnya tujuan dari olah nafas atau meditasi itu orang bisa denger hati nuraninya cuma kalau kita itu enggak dibantu dengan nafas tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan mulainya dari pindahkan dari pikiran yang kesana kemari perasaan yang kesemana kemari mikir ini besok orang akan mau datang mertua mau datang utang mau datang kita pindah pikiran pada pajak pangkal hidung coba tarik hidung rasakan ya coba dirasakan udara yang masuk di dalam hidung seger banget di hidung ya naik terus kayak masuk rompongan bisa terasa enggak coba dirasakan ke paru-paru seger oke mulai buang rasakan aliran udaranya di pangkal hidung keluar masuk ya rasakan otomatis pikiran kita enggak mikir apa-apa sampai nanti pada level kita bisa tenang nafasnya pelan-pelan tarik pelan-pelan buang pelan-pelan jantungnya sudah pelan-pelan perasaan tenang mulai itu dengarkan hati nurani berbicara kalau istilahnya Pak Karim itu namanya bertemu dengan guru sejati yaitu hati nurani manusia itu sendiri kalau di Kristen dalam hati nurani kita darah kudus karena waktu kita percaya Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan atas ego kita maka Bu Sinta nanti ada pelajaran mengenai ego epe-epe gitu ya ego ini ego itu nah kalau kita di Kristen itu ego kita itu kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan berkuasa atas ego kita atas perasaan atas drive atas kehendak atas pikiran sehingga hati nurani kita pun kita serahkan sehingga nanti hati nurani kita bisa dengar suara roh kudus kalau Anda bisa dengar suara Tuhan sudah Tuhan juga gak pernah bohong nanti Tuhan berbilang kamu tuh sakit karena begini oh iya Tuhan kalau gitu saya minta ampun oh iya Tuhan kalau gitu saya mau olahraga lebih baik lagi begitu diikutin kali kata-kata itu ya sembuh sebabnya betul-betul itu kalau itu dengar suara diikuti gak sembuh suara Tuhan apa setan apa suara diri sendiri atau Anda ngarang-ngarang sendiri karena manusia bisa ngarang-ngarang sendiri apalagi kalau dikasih tugas tugas ya laporan meditasi yang tadi yang dilaporkan itu suaranya siapa saya kan gak tahu karena saya gak bisa menilai itu benar apa tidak Anda sendiri yang tahu sebenarnya itu hati sendiri pikiran sendiri atau hati nurani saudara atau Tuhan di hati nurani saudara susah bedainya makanya supaya bisa benar-benar dengar suara sejati kalau John Kabat Sin bilang bukan mengosongkan pikiran tapi mulai saja dengan namanya present moment present moment itu kita gak mikir masa lalu gak masa depan tapi saat ini dari mulai nafas saya lanjutkan dulu kalimat-kalimatnya ini saya sampai ulang-ulang dengerin saya bedah kayak bedah ayat kalimat-kalimatnya John Kabat Sin karena itulah ini esensinya trailernya saya ambil dari trailer yang panjang ada berjam-jam tetapnya susah saya ketemu file yang singkat ini tapi saya senang banget jadi inti dari meditasi MPSR adalah bagaimana kita mengenali sumber stress ataupun stressor yang menjadi sumber stress lalu bukan soal teknik nafas saya tarik satu tarik satu banding dua itu di John Kabat Sin waktu saya olah nafas gak diajarkan ritme tarik buang itu berapa banyak gak hampir kayak senci tarik buang senyamannya berapa mau tarik enam buang enam tarik lapan buang lapan itu gak dipentingkan dalam MPSR pokoknya tarik buang pelan-pelan yang penting anda nyaman sampai bisa menikmati nafas karena intinya bukan di nafas intinya ada di bagaimana kita saya ulangi lagi saya ulangi lagi kalimat demi kalimatnya karena disini inti dari MPSR-nya intinya dari meditasi adalah kita melihat mengenali stress saya matikan dulu mengenali sumber-sumber stress lalu bagaimana kita meminimkan reaksi terhadap hal itu jadi misalnya stress kita itu akibat utang bagaimana kita meminimalis saya bangkrut saya utang 17 miliar ruginya 240 miliar itu kan sumber stress saya saya ketawa-ketawa tapi kenyataan gula darah naik diabetes saya kambung lagi lalu gimana saya bisa sembunan di diabetes saya tahu sebenarnya saya harus jujur bahwa saya bangkrut itu bikin saya stress walaupun mulut saya ketawa karena seorang sanguin hehehe cengah-cengenges tapi tetap saja sumber khawatir cuma gak khawatir 240 miliar hilang dan saldo minus 17 miliar itu saya sadar itu sumber stress saya diantaranya yang membuat saya kambung diabetes ketika perusahaan mulai nyungsek akhirnya saya mencoba meminimalisir stress terhadap itu olah rasa olah nafas olah pikir kognitif kalau gak pakai olah nafas saya lebih senang makanya kalau saya lebih senang pakai ayat atau lagu Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ya Tuhan pasti pelihara saya lah saya masuk Jakarta juga gak bawa apa-apa tahun 2009 kebakaran ludes abis 2,5 miliar ya begitu hidupnya bener ya Tuhan berkati dalam satu tahun malah dulu 12 tahun dapat 2,5 miliar kebakar berikutnya lagi setahun malah dapat 4 miliar dulunya 12 tahun cari 2,5 tapi setelah ujian lulus tapi sekarang rugi 200-an tapi melihat ke belakang ah pasti bisa makan lah pasti bisa makan saya gak takut saya gak takut masa depan nah waktu bilang gak takut itu tapi sudah sampai ke sumber stresnya dulu ya kalau sumber stresnya belum ketahuan nih misalnya sumber stresnya apa ya pokoknya sebenarnya 2 tahun lalu sudah diponis kanker itulah stresnya ya temukan dulu sumber stresnya baru bisa di respon saya sebenarnya kanker saya sebenarnya kanker malah bukan sumber mana sumber stresnya mana sumber stresnya nah begitu itu ketemu kalau Bu Sinta akar masalahnya ini selesaikan di dalam hati tujuan meditasi ujung-ujungnya sampai kepada kita bisa berbicara dengan diri sendiri mengenali sumber stres lalu kita menghandle stres itu menghandle masalah itu kalau saya aja kan biar gak ngontak-ngontak masalah Bapak Ibu ya 2009 di APS 2010 sembuh 2017-2018 kenapa saya kambuh lagi itulah awalnya perusahaan yang nyungsep bangkrutnya 2019 itu de facto secara hukumnya bangkrut ditutup perusahaan 2012-2021 secara pilotnya secara dejurenya hukum 2019 tutup secara fisik tapi mulai mengurangi penggawai omset mulai turun nyungsep akibat platform 2017 begitu ketemu saya mulai menangani stres ini dan jujur ya saya punya punya kongsi ya kena struksi jadi emang juga gak gampang ya rugi sampai 240 miliar kita berdua kongsian itu gak gampang nah kalau saya bisa tegar bisa sehat karena saya menemukan sumber stres saya lalu saya menghadapinya itulah tujuan dari saya bersyukur saya bisa ketemu pelajaran yang semakin ya tentu yang paling utama Tuhan dan firman Tuhan tapi lewat teknik ini itu kita bisa menemukan dengan lebih tepat sumber stresnya dan bagaimana meminimalkan reaksi kita terhadap sumber utamanya itu gitu ya oke terus lanjutkan lagi kalau anda ikut saya pagi hari ini juga gerakan yang saya suka yaitu gerakan cat pose di mana waktu tarik nafas punggungnya dilenturkan ini sebagai selingan aja soal gerakan MPSR tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita mengenali sumber stres lalu lewat baik kegiatan MPSR bentuknya nafas ataupun bentuknya kayak taiji nanti saya tunjukkan MPSR itu bukan hanya tarik nafas buang nafas ini jadi termasuk juga body stretching yang kita pagi lakukan bareng-bareng makanya kalau pagi bareng-bareng itu kita bimpov 30 menit 40 menit lalu sambung dengan body stretching itu bagian dari MPSR saya tunjukkan lagi beberapa hal aja secara cepat yang lain file-file yang lain oke sebentar olah nafas atau meditasi ini dokumen dari sentar yaitu ada namanya dokternya yang menelitinya ya itu dibuka dibawahnya nanti baru 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 muncul ya teman-teman bisa melihat disini siapa yang berbicara ya tapi orang berolah nafas menariknya dari serial MPSR John Kampacin ini karena dia adalah kepala riset dari rumah sakit MIT jadi kalau di Indonesia ini ada ITB nah itu Amerika MIT kalau di Indonesia ada UI Universitas Indonesia maka di Amerika itu Harvard jadi MIT adalah salah satu institut di Amerika yang luar biasa dimana alatnya lengkap dan mereka biasa mengandalkan penelitian-penelitian ini orang-orang yang rajin olah nafas memang ini yang diambil adalah seorang diksu dimana sering latin olah nafas terus pengen diperiksa otaknya itu seperti apa gelombang otaknya bagaimana ini kalau nanti teman-teman lanjutkan terus aja ini saya kasih contohnya nanti filenya tinggal tadi ya MBSR Neuroscience Enter udah gitu aja MBSR lalu Neuroscience maka hasilnya itu mengejutkan para dokter sendiri yang sedang meneliti ketika seorang tokoh Hindu Buddha yang rajin berolah nafas itu sampai juga selain tadi yang untuk rekam jejak otak maka ini masuk ke lorong MRI itu betul-betul mengejutkan kayak amigdalanya itu mereka di lombang otaknya itu kayak orang yang umurnya 30-40 tahun lebih muda fungsi otaknya memorinya mereka tidak pikun jadi sampai mereka sempat mengecek apakah ini komputernya itu salah karena hasilnya semuanya ini kalau saya kita orang-orang yang bukan orang medis klinis otak itu hanya merabat-rabat apa artinya kalau yang suka belajar tertulis dalam bentuk artikel dan jurnalnya itu lebih jelas tapi intinya olah nafas itu atau meditasi itu mempengaruhi otak impact on the brain mempengaruhi secara baik ini profesor Mark William juga seorang dari Oxford sebuah universitas yang cukup bergensi juga di Amerika dan juga di Inggris ini meneliti pengaruh olah nafas yang serial mindfulness judulnya The Science of Mindfulness terhadap bagian-bagian otak itu kalau saya simak pelan-pelan saya hanya cepetin saja mulai dari bagian sama juga rekam gejaknya dengan alat deteksi otak yang dipasangin di kabel di seluruh otaknya tapi yang kali ini yang dicek adalah seorang anak yang masih remaja untuk dites anak-anak remaja maka hasilnya sama juga itu betul-betul fungsi otaknya itu mengejutkan dimana terjadi perbaikan fungsi-fungsi memori dan seterusnya nanti bisa dilanjutkan di Science and Mindfulness saya jelajahi secara singkat ini ada yang gampang banget dengan model animatrik penjelasannya cukup singkat gampang dimengerti karena pakai gambar yang ini mungkin saya akan putar sebentar ya oke saya putar kanan by Integrative Health Convention what if you could know how the mind worked so that you could make it work even better with a simple brain training exercise the exercise is mindfulness meditation and the following video will explain simply the current neuroscience research on how the brain works normally and how you can have the power to change it with mindfulness meditation there is emerging evidence that mindfulness meditation causes changes in the structure and function of brain regions involved in the regulation of attention emotion and self-awareness oke mungkin saya saya berkankan yang sebentar tadi olah nafas mindfulness MPSR bahkan bisa merubah struktur dan fungsi terutama yang penting ini bagaimana kita punya fokus banyak anak-anak sekarang ini gak bisa susah fokus kedua gak bisa mengendalikan emosi yang ketiga perhatian terhadap diri sendiri kan kita perlu ya awareness terhadap diri sendiri ah jantung saya kayaknya kurang enak ah saya seger banget nih jadi kemampuan merasakan organ tubuh makanya ada modul di MPSR itu namanya body scan nah kita hanya menjelajahi secara singkat aja kalau dilengkapin ada mindfulness rasa lalu ada body scan lalu baru ada yang namanya water breathing whiskey breathing itu semuanya dalam MPSR yang tujuannya merubah struktur dan fungsi otak ini masih banyak lagi yang bisa diteruskan lagi dilanjutkan saya jelajahi secara singkat juga masih berbicara mengenai MPSR dan pengaruhnya pada otak take a right hand shake it out ini iklan atau iklan how many people here want to learn faster how many people want to remember more yeah watch this make a fist now put it to your chin where's your chin everybody so the nah ini juga membahas mengenai mindfulness ya dari Universitas California California ini masih iklan sekarang ini mengenai otaknya gimana dicoba ketika orang bermain informasi kenapa bermain ini masih ini dengan William William Mobley itu seorang William Mobley itu seorang profesor juga saya puterkan yang ingin saya tunjukkan juga ini masih mengenai dua dokter ini dua profesor dua dokter berbincang-bincang mengenai mindfulness ini mulai saya berikan yang langsung data aja tadi pas ada pertanyaan mengenai kecemasan mengenai kecemasan ini memang datanya adalah ketika orang berolah nafas lalu diukur tingkat kecemasannya stresnya ini langsung turun bahkan yang menarik hanya dalam 14 hari kebingungan depresi stres kelelahan semuanya turun yang menarik itu hanya dalam 14 hari ini jumlah harinya dalam 11 hari paling sudah mulai normal lalu dalam hari ke-14 sudah mulai membaik dari level depresi yang 4 ini ketika otak diukur jadi orang bermeditasi berolah nafas MBSR dalam waktu 14 hari lalu di cek lagi saya kemarin ke Surabaya berjumpa dengan dokter Maria Marissa dia juga punya alat bio well nanti sebentar saya tunjukkan hasilnya tidak punya saya itu paling enggak bio bio namanya energi tubuh saya masih utuh kalau orang sakit katanya bolong-bolong saya baru ingat sekarang jadi enggak siap sebentar ya jadi download lihat ini dia tidak saya tunjukkan ini yang saya punya saya tunjukkan yang sayanya saya seperti ukur ini saya tunjukkan satu wajah saya mudah-mudahan kelihatan jadi ini gambar energi yang keluar dari tubuh saya ada satu yang agak menonjol ini di sekitar prostat disini tapi enggak ada yang putus orang yang sakit itu energi dari tubuhnya itu bolong-bolong saya kemana ditunjukkan punya orang lain yang bolong-bolong tapi ternyata file yang di ke saya hanya yang untuk diri saya sendiri masih ada ketidakseimbangan dalam energi tubuh saya harusnya idealnya kalau ini semua bunter ini ada di garis lurus juga tingkat stress semuanya terdeteksi paling tidak untuk disini kalau saya garisnya mayoritas masih di icu kalau sudah di orang bawah atau di atas ini sudah jelek saya mayoritas hampir semua level itu ada satu disini huru genital sistem ini saya harus agak hati-hati ketika diberikan kiri-kanan enggak imbang dan ini huru genital itu masih sekitar berhubungan dengan area prostat dan organ seksual ada energi yang agak menonjol keluar tapi selebihnya di icu cukup menarik bahwa sekarang ini banyak alat yang bisa menunjukkan kondisi tubuh kita termasuk otak yang menarik adalah orang yang olah nafas yang tidak itu dibandingkan itu dalam pendidiknya John Kabat-Zinn atau para dokter profesor karena emang John Kabat-Zinn adalah seorang kepala dari klinik kesehatan di MIT ya sudah pengikutnya jangan tanya ya kan banyak orang intelect yang ikut semuanya mereka sembuh mereka meneliti maka cari jurnalnya yang suka jurnal gampang banget cari jurnal mengenai MBSR MBCT itu kata keyword kuncinya ya mungkin gak kata John Kabat-Zinn tapi MBSR MBCT atau mindfulness karena MBSR itu M-nya mindfulness ya itu banyak banget oke sekarang saya lanjutkan lagi sebelum kita praktek ya atau enggak kita tanya jawab ya prakteknya kan sebenarnya gampang senci itu termasuk bagian dari kalau menurut metodenya sebenarnya senci itu adalah kelompok jenis pola nafas mindfulness karena kalau John Kabat-Zinn jujur dia belajar dari Tibet Thailand Tiongkok timnya dia para dokter dikirim ke seluruh dunia belajar meditasi maka Wimpov termasuk yang tidak dipelajari sama John Kabat-Zinn ya tapi yang termasuk senci ya diambil ini diambil kalau dari dunia lalu didikinlah kayak istilah-istilah baru yang lebih ke ilminya makanya enggak ada kayak pernaya cakra enggak ada tapi kognitif terapi karena memang dia seorang dokter itulah kenapa kok saya enggak ngajari senci saya belajar enggak ingin tahu tapi yang saya ajarkan kembali adalah MBSR MBJT karena bahasanya itu betul-betul lepas dari bahasa-bahasa keyakinan soal tubuh eterik soal reinkarnasi soal roh kalau mati melayang-layang bingung kemana itu kan sebenarnya kalau bagi saya itu kan keyakinan yang dimana saya enggak percaya kalau saya itu mati roh saya balik ke Tuhan balik ke Bapak itu selesai kalau bagi saya orang yang sudah menerima Tuhan itu mati kemana itu sudah pasti sudah pasti maka sudah enggak ada masalah di situ dengan masalahnya sekarang gimana hidup ini selama di bumi ini gimana nafasnya gimana dagangnya benar apa tidak gimana perasaannya betul apa tidak John Kabat Sin saya sukanya karena dia tidak masuk ke areal keyakinan dia murni membahas mengenai kecemasan dan kalau kecemasan itu ditemukan sumbernya lalu sambil berolah nafas itu mengolah rasa terhadap sumber itu jadi olah nafas John Kabat Sin itu harus memang sebenarnya kalau dengan pusintaan nyambungnya itu dari aspek soal menggali akar masalah yang dibantu secara teknik psikologi untuk menggali akar masalah kalau di kelasnya John Kabat Sin enggak ya enggak dibantu Anda harus bisa menemukannya sendiri lewat pembelajaran serial MBSR MBCT makanya dalam saya kan Anda pelajaran mengenai inner healing self-image terapi nah waktu belajar inner healing itu nanti kan dibawa untuk membawa core kita masuk ke hati kita sendiri dan menemukan ada apa di hati kita makanya konsepnya memang mindfulness lalu self-healing diri sendiri kita menyadari hati kita ya kita self-inner healing menyadari otak self-cognitive healing menyadari tembuk tubuh ya self-healing untuk body healing menyadari pernikahan self-marriage healing jadi kita coach tidak menyembuhkan kita coach hanya membantu klien membantu pasien membantu Anda menemukan diri Anda menemukan hati Anda menemukan pikiran Anda temukan lalu bereaksi ketika reaksinya tepat itu sudah sembuh dan kesembuhan jiwa membawa kesembuhan badan kalau jongkabatsin karena ada seorang dokternya psikiatri dia sembuh rasa sembuh olah pikir sembuh hatinya inner healingnya nanti sepadanya sembuh dan itu ditunjukkan dengan bahasa ini loh orang orang meditasi setelah 14 hari 21 hari 22 hari 14 hari itu sudah sangat nyata paling bagus 21 hari itu hanya sehari 30 menit bayangin hanya sehari 30 menit itu yang tadi hasil segitu itu sehari berapa kali itu kali gimana 3 jam tapi jangan sampai 3 jam dari stres olahraga otot itu 45 menit lebih dari itu ototnya malah mengkerut saya nggak tahu kalau nafas sepakan lebih lama malah jadi mengkerut terus langsung saya nggak tahu tapi yang pasti memang banyak pelatih-pelatih kayak yang latih di tipus sepapun sehari suruh 3 jam karena konsepnya adalah tungguan setelah total 60 menit ya habisnya tapi nggak ada kelebihan olah nafas gitu ya tapi kalau saya dulu belajar di contabat jin hanya disuruh sehari 2 kali 30 menit pagi 30 menit malam itu udah jauh dari terhukum tapi waktu saya belajar di Wim Hof diajarkan 3 jam sekali jadi kan akhirnya oh kalau gitu buat saya sendiri pagi Wim Hof malamnya MBSR udah cukup tapi waktu saya mengejar tubuh alkali saya Wim Hof tiap 2-3 jam sekali ketemu tubuh saya yang tadinya pH urin 5,2 sekarang 7,2 7,3 saturasi yang tadinya 94-95 sekarang dengan cepat 100% kalau nggak ikut saya pagi hari saya tunjukkan ini 100 nih ini turun tinggal 35 nih naik lagi 100 nih dengan yakin saya kalau belajar dulu bayar aja mentornya nggak berani nunjukin saturasinya berapa menurut saya ya cuma ngomong aja nggak sih abah-abah nggak nunjukin dia hanya 100 nggak tuh begitu ya begitu saya nyoba saya bisa 100 kenapa saya nggak tunjukkan gitu nah waktu saya ikut John Gabbadzin terus terang coach saya guru saya di Jakarta Pak Sugeng namanya dia nggak nyuruh beli oximeter dia nggak suruh beli pH meter karena bagi dia itu nggak penting yang penting rasanya udah nanti kalau rasanya udah beres sehat udah pasti jadi nggak ngomongin pH tapi saya tes sendiri tes sendiri nah dalam rangkaian John Gabbadzin yang saya pH-nya naik dengan kuat itu waktu biski breathing sama pala nafas segitiga tapi bukan itu yang disasar sama John Gabbadzin yang disasar adalah otaknya dan dalam otak itu mulai dari amidala prefrontal nanti waktu kita self-image terapi itu banyak bagian dari prefrontal cortex PFC PFC itu otak depan kita ini disini memang bukan mengatur kesehatan ini lebih banyak etika moral perilaku attitude tapi itu semuanya juga mempengaruhi kesehatan yang lebih banyak mempengaruhi rasa itu amidala hipokampus talamus yang disitu otak tengah otak kecil itu lewat yang MBSR yang depan ini MBJT dengan itu udah seluruh otak kita ini pusat caraf jadi menarik kesembuhan itu bisa dari pusat caraf dibetulin sembuh dari olah rasa sembuh olah energi sembuh olah menu sembuh coba gimana gimana gak sembuh kalau sekaligus semuanya tidurnya diberesin makannya diberesin otaknya diberesin perasanya diberesin itu kan konsep fungsi fungsi atau kesembuhan holistik dalam bahasa Inggris itu fungsi fungsi saya ini belajarnya itu aliran fungsi fungsi gimana kesembuhan lewat keseluruhan maka gak boleh mengatakan salah satu selanjutkan lagi yang masih perlu saya tunjukkan kita bisa praktek atau malah tanya jawab praktek kan bisa pagi oke saya tunjukkan saya tunjukkan lagi kenapa supaya pagi hari praktek sama Pak Jawa termasuk MBSR sebenarnya jadi MBSR bukan hanya olah nafas kalau cari judulnya maka disini adalah modul 8 MBSR ikut saya pagi hari kan pasti ada gerakan pahlawan ini ini adalah bagian dari MBSR jadi kalau pagi hari ikut saya jam 5.30 itu kan kita olah nafas Wimbuff dulu Wimbuff Wimbuff 2, 3 hari total 6 hari habis itu kita saya sebutnya body stretching tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan karena tariknya buang pelan-pelan maka itu sebenarnya termasuk mindfulness untuk kurangin stress maka ada posisi kayak palawan pindah lagi ke sebelahnya kayak orang nari wayang itu MBSR jadi sebenarnya kita pagi 30-45 menit Wimbuff nyambung body stretching itu adalah body MBSR selama nafasnya sama gerakannya itu seirama karena namanya kan mindfulness MBSR M-nya itu yang penting mindfulness jadi dihayati kalau gerakan itu kayak bayangin tangannya kalau perlu merem kayak orang nari bayangin melambat belok kiri sambil tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas muter ke belakang dirasakan bagaimana pinggang itu melintir maka gak boleh gak boleh minum obat anti rasa sakit pinggangnya ini bawahnya badannya diem tapi pinggangnya yang diputer tapi posisi pinggang ke bawah hanya lurus ke depan pinggang jadi kita puter kita ngerasain pinggang kita bergerak kayak muter kalau misalnya ini pinggang ke bawah maka pas pinggang atas kita muter badannya itu kita betul ngerasain begitu kita ada sakit kita berhenti harus balik lagi kalau gak sakit terus terus sampai muter kalau kita gak ada sakit apa-apa berarti dia pinggang udah beres kita gak ngerakin pembangan naik apa itu harus sinkron antara nafas sama gerakan menghayati gerakan karena kita menghayati gerakan ya lupa namanya utang pacar mutusin suami pernah berkhianat masa lalu hilang sendiri masa depan ya gak dipikirin kalau kita menikmati nah itulah mindfulness bagaimana tadi Jom Gapas itu bilang moment present hidup pada saat kekinian saat ini kita hidup saat ini masa depan masih misteri masa lalu history saat ini nah gimana bisa kita hidup saat ini pikiran gak kemana-mana kan caranya makanya caranya mindfulness nanti tarik nafas lidahnya ditekuk ke atas bahkan bisa sambil lidahnya ini kayak ngusap-ngusap diusap-usap rasain langit-langit diusap sama lidah tarik nafas belan-belan luar nafas belan-belan nikmatisiasinya itu cara kita bener-bener hidup ini saat ini maka waktu kita olahraga itu juga menikmati tarik diangkat 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 di camp yang terakhir kalau kita lagi tarik telan waktu tarik kita merasa kayak tangan kita ada yang ngarik sampai ngerasain gak itu sehingga betul-betul gak berat tapi kenyataannya paha kalau yang gak biasa pas waktu gerakan gak terasa sorenya cenut-cenut pegel juga besok istirahat besoknya lagi cenutnya hilang patian lagi tiba-tiba otot kita udah kuat sekali itu namanya mindfulness jadi mindfulness ini sebenarnya bukan hanya olah nafas tapi juga olah gerakan sambil bergerak itulah kita menghayati itulah MBSR jadi MBSR itu bagaimana kita membiarkan otak kita fokus pada sensasi nafas saya baca tulisannya dan sensasi nafas ini seiring dengan gerakan jadi gerakan dan nafas itu sinkron kalau buang nafas tangannya buka pelan-pelan lari nafas buang nafas tutup pelan-pelan seirama antara nafas sama gerakan tangan itu sudah termasuk mindfulness mungkin satu lagi atau ada dua ini apa ini sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati benda selamat menikmati murah Massachusetts Medical Center that they felt like they got their life back in some way and these are people with cancer there of various kinds heart disease chronic pain conditions people in some sense not gotten satisfaction from the mainstream healthcare system and where the invitation in MBSR mindfulness-based stress reduction is to actually do something for yourself that no one else on the planet can do for you and it really involves this quality of cultivating what I would call affectionate attention or mindfulness and there are specialized ways that you can use to help facilitate that process and so people who understand about meditation or have heard of meditation often think oh yeah it's about breathing oh yeah it's about breathing for instance and a lot of our patients when they're finished with the MBSR and you ask them well what did you get out of the program a lot of them will say the breathing and they say wait a minute you were breathing before you took the MBSR program you're going to be breathing for a long time after you know what's what are you talking about with the breathing see they're not really talking about the breathing or breathe jadi apa yang ditekankan sama banyak orang berpikir MBSR itu olah nafas yang mana MBSR itu olah nafas ini bukan soal olah nafas dia mendekankan ini bukan soal olah nafas ini soal olah rasa jadi nafas hanya sebagai instrumen untuk membawa kita pada rasa dan itu dilakukan untuk terapi orang-orang kanker orang-orang sakit-sakit yang dokter alain rumah sakit itu enggak bisa tanganin pergi ke rumah sakit di MIT masa suset di tempat di mana jorong kapas itu praktek nah maka yang dibawa justru untuk menghayati kehidupan panggilan hidup ini jadi kayak ini sama juga dengan konsepnya kesebutan holistik Wibu Sinta ya menemukan akar masalah menemukan panggilan hidup menemukan perjuang hidup nafas hanya bagian dari cara secara trigger untuk membawa kepada esensi yang lebih tinggi nah kalau dalam kalimatnya Jon Kapasin yang lain videonya pendek juga hanya dua menit sebenarnya itu kalau saya singkatnya aja dia berkata bahwa MBSR meditasi adalah perjalanan spiritual dimana saatnya nanti bahkan juga sebenarnya ketika diajari macam-macam ya water breathing whiskey breathing segitiga berikutnya nanti kita akan punya kepekaan insting untuk duduk buka tangan lalu diam mulai tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan dan membiarkan insting kita yang mengendalikan hari ini mau segitiga atau mau water breathing atau whiskey breathing jadi nanti yang ketika dijelajahi semua modul tapi masing-masing harus cukup waktu ya misalnya minggu ini atau dua minggu ini Wimpov terus karena Wimpov terpisah sebenarnya dengan MBSR MBCT maka kalau saya setelah setahun mempelajari ini pokoknya pagi itu Wimpov udah nah baru malamnya apakah mau senci mau ucapan syukur apa mau let go atau mau ikhlas atau mau cinta kasih ini namanya konten atau tema jadi temanya bisa macam-macam nah kalau gitu aku malam ini mau puter lagu masmur aja yang Islam lagu dikir yang 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 Islam mau lagu sikir apa udah yang Kristen mungkin malah aku baca masmur aja audio Alkitab dah sampai tarik nafas pelan-pelan atau lagunya orang Yahudi itu sebenarnya kayak orang Arab membaca Al-Quran itu kan Al-Quran dinyanyikan ya setahu saya ya itu kan sama orang Yahudi itu kan apa apa Taurat itu dinyanyikan jadi membacanya tuh jadi dinyanyikan gitu ya Anda kalau mau terbiasa begitu ya boleh kalau enggak ya lagu nah lagu sebagai terapi kognitif lalu nafasnya yang mana tergantung nanti kalau kita udah punya kepekaan nah sebelum punya kepekaan bagian kita melatihnya nyoba water breathing terus seminggu dua minggu tiga minggu nyoba whiskey breathing Pak sekarang ngantuk sekarang ngantunya ilang udah berapa udah tiga minggu belum tubuh kita udah menemukan ritmenya belum jadi kalau kita akan coba ya kita lakukan lagi lakukan lagi lakukan lagi kalau kita 30 menit sebelum tidur itu selalu menulis apa yang besok akan dikerjakan begitu kita nulis itu aja itu sudah menjadi persiapan perintah eh kamu nggak lah makin tidur loh aku udah kegiatan ini kita rahmatikan gadget kita udah dengerin lagu rohani kita udah baca Alkitab itu makin makin dalam makin dalam seolah perintah kepada otak aku mau tidur aku mau tidur saya akan tidur saya akan tidur selesai tidur cepat belak udah tidurnya tuh dari mulai pasang di bantal itu dua tiga menit lah udah les ilang nggak pakai lama kedepuk 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 maka perlu dipersiapkan ritmenya nah termasuk nafasnya jadi kalau kita mau tank jam 10 tidur kita olah nafasnya berapa mau 20 menit sambil olah nafas supaya efektif denger laku rohani maka itu disusun dalam namanya metabolisme persiapan psikologis tidur seperti yang di 12 B ya simak itu 12 B lalu mencoba dipraktekin sehari dua hari tiga hari sampai terbentuk ritmenya jadi kalau itu nanti mungkin hari pertama ngantuk banget kedua nggak terus diulangin 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 sampai terbentuk ritmenya nah olah nafas juga begitu body scan itu malah 10 hari harusnya 10 hari berturut-turut nanti kalau Anda masuk body scan di dalam MBSR makanya kalau MBSR ini sebenarnya satu 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 dalam online ini kan hanya saya kasih MBSR satu kali satu sesi hanya untuk menjelajahi ya habis itu nanti simak yang saya post di grup ada waktu kapan tapi kalau idealnya kan sekarang ini lagi diajarkan senci itu aja dianggap sebagai MBSR jadi biar malah nggak mengganggu MBSR yang yang senci dimana dalam konsep nafas pelan-pelan ini masuk MBSR udah dicapai dulu aja 60 jam pagi mungkin hanya saya dari saya udah bimbof aja yang MBSR ini hanya pendahuluan seperti ini nanti udah selesai kira-kira 20 hari lagi saya harapkan sehari 3 jam senci udah 60 jam udah pada dungguan udah hmm seger banget nih wah fresh nih energinya berputar satu putaran nih gitu ya nah Anda baru mulai masuk serial MBSR dari saya ya atau mau di kombinasi ya boleh kombinasi itu berarti simak pelajaran soal inner healing kalau nanti kan saya mau ajarkan agak panjang tuh soal self image terapi ya pas modul itu aja karena nanti pas self image terapi nggak ada audio olah nafasnya namanya juga kognitif terapi yang penting Anda dengarkan nanti teorinya untuk merubah mindset otak ini nafasnya mana nafasnya senci aja karena supaya terbentuk dalam waktu 20 hari sehari 3 jam Anda senci kalau enggak nanti pengaruhnya itu ngacak-ngacak sini nggak bisa ya paling banyak kalau mau itu waktu pagi bimbof 30 menit sencinya 2-3 kali dalam sehari 1 jam 1 jam boleh 30 30 30 menit boleh 45 menit 45 menit 45 menit boleh tapi sehari paling nggak 2 jam masih dapat kalau sehari 1 jam ya 2 bulan baru selesai tugasnya ya baru bisa masuk menjelajahi yang lain oke sekarang dari file yang saya mau tunjukkan sudah habis tapi saya sekarang menjawab pertanyaan dulu sekrial MBSR MBCT ya jadi MBSR itu olah rasa MBCT nanti di modul pas self image aja itu mau 4 sesi kita habiskan di satu tema tapi dalam jadi malam ini sebenarnya bukan MBCT hanya MBSR olah rasa dasar teorinya ya bagaimana kita perlu mengolah rasa soal teknik nafasnya cukup dengan water breathing seperti yang kemarin tarik pelan-pelan buang pelan-pelan ya tarik pelan-pelan buang pelan-pelan itu aja ya gampang sekali seperti bahkan seperti senci ya oke saya akan menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan yang baru silahkan kalau mau ditulis ya tadi belum ada pertanyaan lagi saya sekitar 2 pukul 24 tidur tadi dia masih susah umur 50 tahun apa bisa tidur sekitar 5 jam cukup kalau kalau itu deep sleep cukup ya deep sleepnya bisa di atas 2 jam itu bagus banget bahkan 2 jam aja sebenarnya cukup banyak orang mengatakan 2 jam cukup ya sebenarnya kalau bagi saya minimal 2 jam ya bahkan alat ukurnya kan susah kalau nggak boleh alat maka indikatornya atau mungkin saya terangkan soal indikatornya aja ya karena nanti kita nggak ada modul khusus deep sleep kalau nggak ada pertanyaan lagi kalau mau yang nulis silahkan sambil saya tak cari file deep sleep paling nggak nanti dijelajahi sendiri di link YouTube yang saya akan post di WA Group mengenai deep sleep karena pertanyaannya kayaknya cukup banyak soal itu ya tapi sekarang saya berikan yang harusnya diterangin 1 jam itu hanya kayak displash disingkat aja ya sambil kalau ada yang mau nulis pertanyaan silahkan saya buka file saya mengenai deep sleepnya untuk menjelajahi aja secara singkat apa yang penting dari deep sleep lalu penjelasan detailnya karena ada 2 modul 2 kali masing-masing kan hampir 2 jam tuh ya kalau lengkapnya oke kalau nggak ada pertanyaan yang ditulis saya jelajahkan secara singkat mengenai deep sleep ya yang bukan olah nafasnya karena ini lebih penting dari oke tidurnya tidurnya tidur sehat mimpi indah bisa diatur dan itu penting tapi banyak orang kan susah tidur ya tidur jam 11 jam malam jam 12 malam bangun sampai jam 4 nih ya udah kelop-kelop ngelek jam 3 tidur jam 12 bangun jam 3 jam habis itu ya kedupak-kedupak dah gitu Daud berkata bahwa Tuhan itu memberikan kepada yang dicintainya waktu tidur tapi dalam terjemahan yang lain masmur ini diterjemahkan Tuhan menganugerahkan tidur jadi tidur itu anugerah dari siapa? dari Tuhan jadi kalau mau tidur pula semintanya ke siapa? ya yang punya yang punya anugerah tidur siapa? Tuhan sebab Tuhan menganugerahkan tidur kepadanya itu dalam terjemahan yang lain pengkotbah itu ditulis sama Raja Salomo atau Nabi Soleyman dimana ada konsep bahwa semuanya ada waktunya ya tentunya juga waktu untuk tidur apa sih indikatornya kalau kita tidur itu deep sleep ya bangun tidur itu ya seger Pak saya bangun tidur kok peger semuanya tadi malam tidur atau kerja babi Pak saya bangun tidur masih ngantuk tadi malam itu tidur atau begadang ya tidur badannya tapi otaknya gak tidur perasanya gak tidur tapi ya bangun tidur malah pusing jadi harusnya kalau tidur itu bener ya bangun tidur itu segar nah sekarang kita atur, atur apa? karena semuanya ada waktunya kita ngatur supaya bangun tidur segar, enak, fresh lalu jam 5 bangun BAB dalam waktu itu kalau BAB hitungannya tiga menit harus selesai gak pakai ngeden keluarnya gak pringkil-pringkil tidak keras, gak ada darah, tenggelam kayak pisang yang lembut bisa dibengkaui huruf C, huruf D bisa diluruskan itu BAB yang sempurna jam 5 BAB ya bangun tidur jamnya memang khusus seperti itu kalau tidurnya bener nanti jam yang lainnya bener maka tidur 6-8 jam oke asal deep sleep-nya bisa 50, 60, 70% dari jamnya tidur banyak orang sakit banyak orang cepat tua, cepat mati ya karena hanya 1-2 jam deep sleep-nya maka intervalnya jam 9 sampai jam 5 kalau mau 6 jam ya beri jam 11 sampai jam 5 mau 7 jam ya jam 10 sampai jam 5 mau 8 jam jam 9 sampai jam 5 jadi jam 5 ini patas tahunnya kenapa saya pasang bekernya jam 5-20 kadang-kadang saya lebih 5-20 baru bangun kadang-kadang yang 10 beker bermuji saya bangun tapi belakangan ini saya pulas banget 5-20 tidak terasa lama mimpi indah atau nggak mimpi sama sekali mimpinya bukan mimpi dikejar anjing dikejar maling dikekek ketemu setan dikejar kok mimpi dikejar maling kenapa sih nggak nangkep maling lalu rasanya bangga banget mimpi aja rasanya bangga bangun tidur seger mimpinya dikebuki bangun tidur penggel semuanya maka caranya adalah hindari kegiatan yang menarik yang menegangkan yang merangsang kalau bisa gadget kalau mau tidur jam 10 jam 9 gadget dimantikan off jadi betul-betul ada WA masuk nggak tangan lindung nggak bunyi jangan lihat film horror film detektif jangan main game jangan baca WA 1 jam 5K udah matikan semuanya 30 atau 60 makin lama nanti nggak perlu 60 cukup 30 namanya ritme psikologis persiapan tidur kalau Anda terbiasa 30 menit sebelum tidur itu baca Alkitab baca Alquran maka begitu baca itu udah kayak perintah ke otak aku udah mau tidur karena ada hubungan antara tidur yang kurang dengan anxiety tadi yang ada anxiety disorder tadi tuh nah kecemasan membuat tidur kurang meningkatkan kecemasan makanya orang yang mengalami anxiety disorder dikasih obat tidur supaya mengurangi tingkat kecemasan tapi sebenernya obat tidur bisa dilepas dengan olah nafas yang bener oke saya lewatin ayat-ayatnya nah cara mengendapkan pikiran supaya waktu tidur itu otaknya nggak mikir bikin buku harian atau things to do jadi apa yang akan dilakukan besok ditulis hari ini dibuat prioritas ya nanti lebih cepat lebih ini kayak gini jelasinnya bermenit-menit di modul ya sekarang ini kan saya bilang hanya yang harusnya diterangin dalam waktu satu jam lebih cuma dicepetin aja boleh ngelirin musik yang sama setiap hari sebelum tidur musiknya selalu itu jadi begitu diputar aja makin ke bawah lagi ini jamnya tidur gitu kalau perlu matanya ditutup lampu dimatikan semuanya itu lebih baik ya untuk sensasi tidur yang lebih pules kecuali ada penakut ya dari kecil ditakut-takuti setan takutin dengan duk udah dari kecil ditakut-takutin akhirnya tidur nggak berani gelap padahal tidur dengan lampu terang itu jelek juga pola minum harus diatur walaupun anda saya minum kopi tidur gampang kok gampang sih gampang nanti bagi kencing tidur lagi nggak bagi kencing gedep-gedepuk nggak makanya tetap yang namanya minum kopi itu jam 4 terakhir bagi orang-orang tertentu bahkan hanya pagi saja antara jam 9 sampai jam 10 habis makan siang jangan lagi kenapa saya gampang kok habis minum kopi bisa tidur bener tapi deep sleep apa enggak kan gitu masalahnya ya kan deep sleepnya cuma 10% 20% ya gimana mau regenerasi sel mau cepat sembuh olahraga nah anda boleh eksplorasi kalau tes genomic diet saya bisa bisa membantu untuk jasa tes genomic diet tapi kalau itu 9,8 juta tapi kalau enggak ya dicoba aja coba olahraganya pindahkan dari pagi ke sore gitu aja bagi orang tertentu olahraga sore pas untuk bikin dia tidur pulas makan malam enggak ada enggak ada ampun jam 7 terakhir kalau bisa jam 6 itu udah mulai makan setengah 7 itu udah selesai bukan mulai makan ya jadi jam 7 itu udah selesai udah kosok gigi udah tidak makan apa-apa lagi kalau misalnya kalau enggak makan enggak bisa tidur itu kebiasaan psikologis paksain nanti paling kalau kalau jam 9 malam jam 9 malam lapar udah minum aja air putih banyak-banyak kadang kalau usah tua itu enggak bisa membedakan tubuhnya ini enggak bisa membedakan haus atau lapar semuanya sinyalnya ke otak lapar makanya ada olah rasa ada body scan sampai nanti kita tahu kok saya ini haus bukan lapar minumin aja gitu ya jadi ini akan membantu nanti deep sleep kalau enggak gimana mau deep sleep kita tidur pencernaannya kerja ya namanya bukan tidur tidur itu rest and digest tapi digestnya itu tinggal menyerap makanan pencernaan sudah selesai lambung sudah selesai tinggal nyerap aja kalau enggak tinggal nyerap ya dah siap-siap dengan namanya kanker usus kanker kolon dan seterusnya masalah pencernaan dan seterusnya jadi tetap ini hukum yang enggak boleh ditabrak kalau mau sehat kan masalahnya bukan bisa sehat apa tidak mau apa tidak banyak orang sebenarnya enggak mau sehat bisa tapi enggak mau kalau mau ya mesti ada banyak beberapa aturan yang memang enggak ada kompromi oke jadi terus selebihnya enggak udah enggak penting lagi ini kalau secara cepat itu yang sebenarnya kalau di modul tidur itu jauh lebih ya dua modul tidur yang saya jelaskan yang tadi saya tunjukkan file-nya di YouTube itu lebih panjang lebar bahasnya ini aja saya cepetin paling enggak disampaikan karena ada beberapa yang bertanya soal deep sleep oke selamat malam kalau ada yang bertanya saya masih akan jawab kalau enggak ada ya sudah namanya ya namanya tanya jawab kalau enggak ada yang bertanya itu selesai kalau yang bertanya silahkan ya kalau mau nanya apa saja ya tidak hanya yang dijelasin dari ini jadi mau nanya pokoknya saya tuh modul PHS kan banyak banget tuh 1-17 mungkin sudah ikut PHS tapi kalau pagi jam 5.20 Pak saya belum bangun Pak jawabnya saya nggak terjawab ya kan jawabannya ikut Zoom gitu ya nah termasuk Zoom yang sekarang ini anda bayar kalau anda mau tanya silahkan aja ya termasuk misalnya nih lagi ngomongin begini tapi mau nanya kefir mau nanya apa tanya aja ya namanya anda bayar kan berhak untuk nanya karena terus terang bayar nggak bayar saya nggak jawab lewat JAPRI ya ya bayar jawab yang bayar ya nanya pas bayar ini kan gitu ya kenapa saya paksain begitu kalau anda bertanya kadang-kadang itu ada loh orang itu mau nanya tapi ah malu ah mau nanya terus mau nanya di chat ntar orang lain tahu dan dia nggak bisa gimana caranya sih saya bisa nulis di pertanyaan tapi yang lain nggak bisa baca jadi sebenarnya gini loh ya waktu kita nanya itu kadang-kadang orang lain tuh ah aku mau nanya itu gitu ya mau nanya tapi ada yang lewat HP bukan lewat laptop jadi nanyanya gimana sih nulisnya gitu ya ternyata aduh begitu dihubungin sama Pusinta saya bilang sama Pusinta itu kenapa sih peserta suruh nanya waktu semuanya susah gitu ya apa-apa pakai laptop gampang nulisnya mereka pakai HP kan bingung nanyanya gimana ternyata segala pada nanya gitu ya oke ada satu nanya ada satu angkat tangan yang tulis dulu saya jawab habis gitu nanti saya bentar saya atur supaya bisa mute and self ya nanti yang angkat tangan bisa unmute saya setting dulu oke sudah saya jawab satu pertanyaan dulu habis itu yang angkat tangan nanti silahkan dibuka ya saya jawab satu dulu Pak yang mempunyai masalah pencernaan di lambung diusus dengan rasa perih nyeri sekali disebabkan khawatir cemas olah nafas apa yang sebenarnya bukan olah nafasnya dulu ya namanya kan girl baik itu lambung atau usus itu dipicu pasti kecemasan maka sebenarnya bukan olah olah nafas yang mana olah rasa olah hati olah pikir nafasnya terserah mau water breathing mau whiskey breathing mau ginghoff itu nomor dua penting nomor satu penting inner healing self image therapy ya olah rasa jadi yang diolah itu rasanya sugesti atau terapi ayat kalau Kristen kalau Alkitab Islam Al-Quran mana yang paling kuat untuk menyembuhkan cemasnya cemasnya itu kenapa kan ada kecemasan kecemasan yang tersembunyi ya memang ini masih awal programnya ya kan semua kan digilir tuh nanti kalau yang misalnya belum bisa nafas pribadi bernapas pelan-pelan sampai berhubungan dengan hati nurani terus tanya sama hati nurani sendiri kamu tuh cemasnya karena apa trauma yang mana tahun berapa itu diri sendiri belum bisa ya karena memang kita baru di awal program mesti nanti ketuk-ketuk modul demi modul akan sampai pada level itu maka bisa menyembuhkan diri sendiri tapi di program ini untungnya ada Bu Sinta sebagai psikolog dimana satu per satu nanti digilirkan ya untuk konsultasi nah itulah yang paling penting nanti daya sembuhnya terhadap ini masalah lambung GERD khusus yang berhubungan dengan kecemasan kalau olah nafasnya mau water breathing boleh whiskey breathing boleh nafas biasa boleh nggak pakai di olah pun boleh kalau anda ikut saya yang modulnya inner healing ya anda ketik aja youtube inner healing jarot gitu ya maka nafasnya nggak ditekankan banget ya cuma saya suruh aja tari 8 buang 8 udah karena itu nggak penting nafasnya yang teknik mana nggak penting untuk menyembuhkan ususnya nanti yang penting adalah rasanya ya kalau ini bicara perih nyeri ya kalau mau secara secara menu ya anda minum probiotik tapi probiotik itu rasanya asem maka harus pada jam makan tapi probiotik itu bisa membantu sakit di usus kalau ususnya ada yang terluka maka secara menu ya karena kalau kesemuan holistik itu sebenarnya tidak melulu olah nafas nah anda simak yang tadi malam seminar yang kopinya udah saya broadcast ke WA Grup Pola Hidup Sehat yaitu bone brood anda makan bone brood ya setiap hari itu ada zat yang digunakan untuk menambal usus bocor ya kalau di WA Grup Pola Hidup Sehat kayaknya di Pola di Grup Materi Code juga saya post ya rekamannya dengan Ibu Elizabeth Jugrata ya karena teman-teman pasti nggak ikut jangan ada program coach online ini tapi kan rekamannya tak post nah kalau dari segi makanan yang bisa menambal usus bocor itu adalah bone brood anda makan bone brood ya itu nanti ususnya paling nggak terlukanya iritasinya itu ditambal sama bone brood kalau iritasinya sampai radang nyeri berarti harus makan yang ecisnya rendah nggak boleh makan gorengan nggak boleh daging merah ya daging warna merah nggak boleh dimakan goreng-gorengan nggak boleh dimakan itu kalau sampai perih nah nyeri nyerinya itu berarti ada radang maka harus makan yang anti radang yang menyebabkan radang terutama adalah gorengan juga kalau misalnya nggak tahu nih mudah-mudahan yang bertanya ini muslim ya kalau boleh yang bertanya ini Kristen dan suka babi itu buang namanya babi babi, udang, cumi, kepiting, anjing, kucing, kelelawar ikan bersisik yang di Alkitab pun bilang haram itu buang semuanya ya karena itu ecisnya tinggi itu menyebabkan inflamasi yang kitab Torat mengatakan itu haram itu semuanya menyebabkan inflamasi apa yang kitab Torat perjanjian lama menyatakan haram babi, anjing, kucing, kelelawar, ular semua ikan yang tidak bersisik belut, lele yang hidup di dua benua kayak kodok hal haram ikan tidak bersisik berkuku belah tapi tidak memamah biak haram tidak berkuku belah kayak kuda haram yang kakinya ada selaputnya bebek haram itu semuanya inflamasi kalau Anda masih muda dan sehat ya nggak masalah sudah umur dan mulai sakit-sakit Anda makan itu semuanya ya istilahnya nih ya maaf olah nafas sampai ngeden ya nggak sembuh juga jadi bicara kesembuhan maka olah nafas itu hanya salah satu pilar makanya kalau konsep saya ya konsep saya itu namanya kesembuhan kesembuhan holistik konsep saya pola hidup sehat pola hidup sehat itu konsep dari bahasa Inggrisnya functional medicine itu olah pikir olah rasa olah nafas olah tubuh olah menu jadi nggak bisa misalnya Pak saya sakit ini olah nafas yang mana ya ada sakit tertentu yang dimana penekanannya bukan olah nafas kayak ger lambung kecemasan itu penekanannya nanti bukan olah nafasnya tapi pada olah rasa MBSR maka olah nafasnya mau sambil berolah rasa seperti yang saya post di WA Group ya kan saya sudah post tuh ada suka cita pengharapan yang dalam bentuk daftar ya daftar MBSR nge-postnya baru hari ini ya di WA Group materi di post hari ini nah itu itu salah satu aja suka cita kasih pengharapan ucapan syukur itu kontennya temanya tapi teknik nafasnya dimana nafas senjinya boleh water breathing boleh karena yang nanti dirtnya akan sembuh ketika rasanya perasaannya beres jadi perasaan sama pikiran itu yang paling penting ya soal nafasnya boleh dipilih sendiri karena gak ngefek banyak mau yang manapun yang dipilih secara teknik ya kok gini sih dek oke tunggu sebentar ya saya mute lagi dulu deh supaya oke saya mute all dulu oke oke saya baca yang tertulis dulu aja ya kalau jam 8-9 sudah tidur dan jam 1 bangun lalu bermeditasi atau bahasa roh apakah tidak menganggu ya harusnya sih jamnya tidur itu jam 9-10 sampai jam 5 jam 1 jam 2 itu jamnya ada liver diperbaikin disitu ya ya enggak anda bisa mundurin kalau perlu jam 9-10 tidur sampai jam 5 antara jam 11 sampai jam 5 atau jam 4 paling tidak kalau mau bangun lebih awal itu jam 4 gitu ya antara jam 11 sampai jam 4 jangan ada aktivitas masuk baca Alkitab sekalipun tidur udah itu waktunya tidur udah tidur ya jadi untuk tidur ya jangan olah nafas jangan meditasi tidur ya kecuali memang betul-betul gak bisa tidur ngapain ya tapi nantinya terbiasa jam 1 meditasi itu kayaknya jam tidur anda kacau padahal jam tidur itu penting tidur itu penting untuk regenerasi sel kapan terjadi regenerasi sel waktu tidur bukan waktu olah nafas lalu rasa gering gering kesemutan itu kesemutan ya ada darah yang gak lancar atau darah bergerak atau oksigen bergerak jadi regenerasi sel itu mayoritas terjadi waktu tidur maka betapa pentingnya itu tidur yang panjang berkualitas deep sleep minimal 2 jam saya susah tidur denyut nanti lambat olah nafas mana yang cocok kalau denyut tentunya olah sudah lambat sudah gak perlu olah nafas lagi ya yang penting olah pikir olah rasa menurut saya jadi mindfulnessnya yang di yang di yang di yang di kalau sekarang ini di camp di program ini ya paling gak dari saya nanti yang citra diri self-image terapi itu 4 sesi nanti yang lain kayak inner healing itu hanya ada 3-4 sesi tapi kalau sekarang 1 sesi nanti itu kejar lebih banyak lagi nanti ada soul healing and miracle itu sudah sampai 7 sesi tapi yang rekaman baru sampai 4 sesi itu yang anda kejar nafasnya yang mana saja ya nafas yang mana saja ikuti nafas senji aja gak apa-apa biar gak bingung-bingung dengan banyak metode pagi hari bimbof ya tapi itu gak berhubungan dengan yang lebih banyak ya dipraktekin itu dulu ya karena janyu jantungnya udah pelan janyu jantung pelan itu artinya gampang tidur kalau enggak berarti bukan masalah nafas ya kenapa tak makan ikan bersisi jangan dimakan ya karena Alkitab bilang begitu ya kalau alasannya kenapa karena yang tidak bersisi itu semuanya anda makanya simak coba ya modulnya Ibu Elizabeth Subrata itu juga kalau di BIA Grup Pola Hidup Sehat berkali-kali di pos ya itu mengenai haram halal sehat tidak sehat rahasia umur panjang nah itu semua yang sama Alkitab dibilang haram itu dijelaskan secara ilmiah nah apa penjelasannya kalau mungkin ada yang nanya saya tanya jadi ukuran sehat dan tidak sehatnya sebuah makanan itu ada dua ukuran yang satu adalah namanya ukuran jenis dan jumlah bakteri patogen bakteri tidak jahat itu dibikin skala 0 sampai 100 yang di bawah 50 itu sehat jadi itu di diseminannya dokter Elizabeth Subrata ini aja dijelasin dua jam maka sekarang saya singkat aja ya karena itu termasuk modul yang di Pola Hidup Sehat berkali-kali saya pos daftar Ibu Elizabeth Subrata sebelum pola nafas silahkan disimak satu persatu gitu ya tapi ya kayaknya pada nggak dinimak kali ya kecuali anda nggak ikut Pola Hidup Sehat kalau anda ikut BIA Grup Pola Hidup Sehat harusnya modul ini sudah 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 disimak kecuali memang tidak menyimak apa yang di BIA Grup nah tidak sehatnya makanan satu adalah ukuran jumlah dan jenis mikroba jahat makin banyak jumlahnya makin tidak sehat jenisnya penting juga misalnya ada jenis bakteri patogen thermophilic jadi bakteri jahat yang tidak mati waktu direbus nah kalau itu ada angkanya makin tinggi ada bakteri tapi jumlahnya sedikit dan semuanya mati dalam suhu 70 ya kayak pasteurisasi itu susu kan direbus cuma 70 derajat itu aja banyak yang mati ya gitu ya jadi bakterinya banyak tapi 70 derajat mati maka dia akan angkanya sedikit kecil nah singkatnya dengan indikator itu maka kebanyakan sumber protein dari hewan diberi angka nah yang menarik semua yang binatang haram itu 50 ke atas angkanya termasuk ikan tidak bersisi nah kenapa ya kok ikan tidak bersisi angkanya bisa tinggi jenis bakterinya banyak karena ikan tidak bersisi contohnya belut lele tinggalnya dimana di comberan di lumpur tempat kotor ikan bersisi ikan mas ikan koi airnya berhenti mengalir mati tuh dia hidupnya di air yang mengalir air yang bersih di laut ada ikan yang bersisi tinggalnya di laut dalam seribu meter di bawah permukaan suhunya disana minus 10 minus 7 maka ikan-ikan yang bersisi tinggal di air yang sangat dalam disana minus derajat maka bikin lemak yang bagus lemaknya itu anda beli omega 3 dimasukin kulkas aja nggak membeku tapi ikan-ikan yang bersisi ternyata suhunya lebih panas dan lemaknya lebih mudah membeku jadi kalau mau dijelaskan secara ilmiah ya ilmiahnya tidak sehat itu lemaknya nggak bagus kedua baterinya banyak bahkan direbus pun dia nggak mati dan itu semuanya bisa dijelaskan kenapa kerang nggak boleh kenapa udang nggak boleh kenapa cumi nggak boleh itu anda simak di dokter Elizabeth Jumrata babi kenapa nggak boleh kan kandangnya disemprot desinfektan setiap hari bahkan makannya makanan bukan taik makannya pelet yang bersih dan steril mau makan apa saja babi ususnya pendek maka protein yang dihasilkan seperti orang masak yang buru-buru jadi jenis proteinnya nggak bagus mau kandangnya steril mau warnanya putih jadi selalu ada alasan ilmiah kenapa yang haram itu tidak sehat jadi alasannya alasan kesehatan detailnya itu kerang gimana cumi gimana ikan tidak bersih gimana anda baca satu persatu dijelasin dengan detail di modul rahasia umur panjang dokter Elizabeth Jumrata ada di WA Grup Pola Hidup Sehat kalau nyarinya di WA Grup susah karena lupa saya udah kelewatan nih masuk YouTube aja lagi oke patah tunjukin aja biar gampang ini penting ya anda masuk ke YouTube tag umur panjang Elizabeth Jumrata ya anda masuk ke YouTube simak modul ini haram halal tapi penjelasannya bukan dari sisi agama tapi dari sisi kedokteran seorang dokter yang menjelaskan mengenai makanan haram VS halal sebenarnya ada lagi versi diet tanah suci nya Pak Wawurundu itu juga dijelaskan tapi lebih detail menurut saya yang Ibu Elizabeth Jumrata masuk ke YouTube lalu ketik haram haram halal dokter Elizabeth Jumrata haram halal Jalot juga boleh kasih tambah nama saya juga boleh nanti muncul pasti nih rahasia umur panjang haram VS halal dokter Elizabeth Jumrata rahasia umur panjang haram VS halal dokter Elizabeth Jumrata ini ini yang barusan tadi bunbrut yang benar dan sehat jadi obat termasuk yang ada ususnya luka supaya ditutup ulusnya lambungnya luka supaya lambungnya tertutup karena beda antara mah sama gerd mah itu lambungnya terluka itu perlu bunbrut kalau gerd itu lambungnya nggak ada luka tapi asam lambung naik nah gerd asam lambung naik apalagi waktu naik tadi di kerongkongan ada klep yang harusnya kalau nafas ke paru-paru makanan ke lambung klep yang ke paru-paru terbuka maka uap asam HCL nya uapnya aja masuk ke paru-paru anda paru-parunya kayak ditusuk gitu ya itu namanya gerd nah kalau gerd ini lambungnya nggak ada luka gerd itu ada hubungannya sama kecemasan stres takut kuatir gelisah itu mesti masuk modul inner healing MBSR olah rasanya dengerin audio olah pikir olah rasa kegembiraan ketenangan batin ucapan syukur teknik bernafase terserah mau water breathing mau whiskey breathing mau ritma 1-2 mau ritma 1-1 karena esensinya bukan di nafasnya ya oke berikutnya lagi saya baca Pak MBSR MBCT kalau dilakukan sambil tidur boleh anda simak di YouTube saya juga ada peragaan tidur duduk bersilah ya anda bisa nih ya kalau masuk di YouTube saya saya lagi ya itu kan banyak MBSR sendiri ya masuk di YouTube ketik MBSR jarot MBSR jarot nanti ada MBSR sambil tidur ada oke ini karena masuknya ini YouTube ya MBSR modul 1-1 ini soal makan kismis bagaimana makan saja itu MBSR kalau makannya dihayati ya tadi kan olahraga bodi stretchingnya sambil dihayati itu MBSR-nya sambil olahraga ada MBSR bodi scan ada MBSR MBCT soal melepaskan ini temanya let go ya ini ada MBSR sambil bodi scan tidur nih nah yang sambil tidur ada ya tuh sambil tidur ya boleh ya MBSR-nya water breathing ini senam MBSR ya makanya ada kata senamnya tapi ini sebenarnya MBSR ya sambil tidur bodi stretching itu bagian dari MBSR jadi boleh duduk boleh bersilah boleh dikursi tangannya terbuka ya itu adalah serial MBSR ya jadi sangat boleh tidur boleh terlentang boleh pakai bantal boleh ya bisa ya terlentang bisa tidur bisa ya duduk boleh bersilah boleh ikan bersisi ya gabus bersisi berarti boleh ya makanya tuh dikukus kuahnya diminum wah itu kalau yang luka habis operasi cepat banget tuh sembuhnya ya ikan gabus itu bersisi jadi semua air yang walaupun tinggalnya di ikan kayak ikan kurameh bersisi ikan emas bersisi ikan tawas dia bersisi ya yang tidak bersisi apa belut lele ya itu itu tidak bersisi ya gabus bersisi boleh ya tapi karena dia kalau bersisi sebenarnya sisinya itu kayak tameng dia bisa dirapatkan gitu untuk menjaga tubuhnya ya itu juga dijelasin tuh kenapa yang bersisi itu sehat sama ibu dokter Elisa Pejeglata jadi ukurannya bersisi sama tidak bersisi ya yang yang tidak bersisi itu yang kebanyakan yang tidak bersisi ya itu tinggalnya di tempat kotor ya kalau ikan gabus sebenarnya kalau ikan gabus itu yang benar sebenarnya tinggal di sungai ya sungai bukan di lumpurnya kalau lele itu benar-benar di lumpurnya dia tinggal yang airnya udah tinggal dikit di lumpur-lumpurnya masuk ke dalam tapi termasuk juga lele walaupun dipiara di kolam yang jernih atau begitu ya karena ada faktor metabolisme pembentukan proteinnya apalagi lelenya itu yang dibikin sebulan sudah dipanen gitu ya harusnya tiga bulan gitu kan itu kayak ayam-ayam boiler dikasih makannya pelet makannya hormon gitu ya jadi kalau yang tidak bersisik ya tuna-tuna bersisik ya jadi anda bisa lihat daftarnya ikan bersisik atau ikan tidak bersisik ya anda simak lebih detail aja nanti di haram BS halal itu ya kalau enggak ya di google aja kalau mau lihat lihat-lihat daftarnya ya mana bersisik mana tidak bersisik jadi soal kandungan ya memang kayak bagi pun juga kalau yang setuju babi kan ada penjelasan itu dokter ngomong lebih sehat daripada sapi gitu ya kalau mau kandungannya ya dicari baiknya ya banyak tapi nanti ada yang tidak baiknya jadi kalau mau yang sempurna memang ya pilih sama-sama misalnya babi mengandung protein ya kenapa enggak proteinnya domba aja gitu ya jadi nanti sama juga kan ada tuh ya ketika Indonesia kekurangan gisi kan program lele gitu kan wah ya dokter-dokter ngomong lele tuh proteinnya bagus begini 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 ya kalau dicari baiknya ya ada baiknya di dalam lele gitu ya tapi kan ada ada tidak baiknya juga nah sekarang ada tinggal pilih yang betul-betul baik atau ada yang baik dan tidak baik tercampur jadi satu mau bicara anjing mengandung apa gitu baiknya pasti ada ya sama juga kayak lele kan ada cari apa protein lele gitu hanya cari di google cari di jurnal pun gitu ya kan pemerintah ada program dulu lele gitu ya dari menterinya ngomong begitu ya udah dokternya ngomong begitu semennya ngomong begitu orang bikin penelitian pun penelitian mengenai bagusnya lele lalu di upload di jurnal ya pasti ketemu makanya sebenernya ada jurnalnya itu ya paling enggak menolong sih ya lebih ada penjelasannya tapi kan berarti mengindikasikan bahwa jurnal yang satu sama yang lain itu bisa diperbentangkan ya akhirnya Anda tinggal gilih yang mana itu kan pilihan ya pilihan pilihan untuk Anda mau sehat apa tidak plus mau sembuh apa tidak kalau lagi enggak sakit mungkin lebih enggak concern ya tapi kalau sudah punya penyakit Anda perlu lebih concern dengerin siapa yang Anda mau percaya ya kalau saya lebih percaya karena begitu saya diabet dulu enggak pakai olah nafas makanya sekarang juga saya enggak menting-mentingin banget tapi begitu umur olah nafas jadi penting tapi ingat 2009 saya sembuh ya itu pelajarannya Elizabeth itu dia punya buku buku rahasia umur panjang itu udah dari dulu ya tahun 2005 2000 udah udah terbit itu ya dan dia punya buku cuma satu aja jadi kalau ternyata bukunya banyak kalau Elizabeth Jibrata itu bukunya cuma satu itu aja rahasia umur panjang itulah yang saya baca saya lakukan dan saya lepas obat tahun 2009 obat diabet lepas insulin ya itu juga pandu untuk kanker ya itu kan panduannya Alkitab ya dan Alkitab enggak pernah salah tapi cuma Elizabeth Jibrata itu menjelaskan bukan dari sisi teologis itu haram tapi itu tidak sehat itu yang saya sukai jadi silahkan dibaca kalau enggak dibaca paling enggak Anda simak aja haram halal jarot nah itu aja tapi yang pasti muncul tapi yang ngomong Elbu Elizabeth Jibrata ini ya rahasia umur panjang VS halal food haram VS halal dokter Elizabeth Jibrata ya itu semua yang haram-haram dijelaskan secara ilmiah kedokteran bukan secara agama atau Alkitab ya apakah olah nafas dapat menurunkan kolesterol yang menurunkan kolesterol itu kalau Anda tidak makan kolesterol ya olah nafas membantu aja ya tapi enggak bisa hanya olah nafas tapi makan gorengannya jalan terus sampai ngeden juga tidak akan turun ya enggak bisa ya tetap harus dikombinasi tapi hanya dengan makanan dok saja sering menurutnya pelan jadi enggak bisa salah satu jadi olah nafas yang mana Pak untuk menurunkan kolesterol kalau saya ditanyainya pola hidup sehat modul 1 sampai 17 semuanya nah 1 sampai 17 itu kan di dalamnya ada modul mengenai pola makan makanya kenapa saya sebut modul 1 sampai 17 kan makan itu modul keberapa sebentar ya saya coba lihat lagi di YouTube-nya tadi pasti ada tulisan angka modulnya enggak ada ya ini yang tadi tadi Pak Bu Elisabeth Subrata dibawahnya langsung diet tanah suci itu juga banyak membahas mengenai haram dan halal bahkan haram halalnya Pak Bawur Unto ini lebih sadis dari Bu Elisabeth Subrata karena dia menggunakan standarnya orang Yahudi ya kayak orang Islam gitu tapi lebih sadis sebenarnya contohnya orang Yahudi itu begini domba itu haram tapi kalau nyembelihnya semenit baru mati dagingnya haram karena kalau nyembelih sebelum disembelih dikrangkeng dikurung lalu disembelihnya diekek-ekek enggak mati-mati maka ketika ketakutan itu hewannya mengeluarkan kortisol sehingga menjadi haram maka orang Yahudi itu ada teknik menyembelih yang dalam 3 detik mati kalau yang nyembelih bukan orang Yahudi walaupun binatangnya halal itu haram bagi orang Yahudi karena tidak koser gitu ya nah dokter Pak Wauruntu itu mempelajarinya kenapa kalau nyembelihnya salah itu menjadi haram gitu ya karena binatang halal yang disembelih dengan cara haram yaitu terutama ada penyiksaan cara matinya pelan-pelan itu ternyata binatang itu sebelum mati mengeluarkan racun hormon-hormon yang bisa bikin kanker itu muncul semuanya itulah kenapa jadi haram jadi sebenarnya betapa Tuhan itu dulu mungkin kalau bicara janganlah menyembelih dengan kecekik janganlah makan janganlah engkau makan daging dari binatang yang matinya tercekik sebab itu haram bagimu gitu ya dulu Tuhan bilang sebab yang tercekik itu stres dan waktu stres dia mengeluarkan hormon ini dan hormon itu merusak begitu mungkin Nabi Musa juga nulisnya bingung ini apa sih nih gitu ya maka kayaknya disingkat aja itu haram bagimu tapi ternyata ilmu teknologi zaman sekarang ketika pelajaran hormonal muncul bahkan binatang pun juga ada hormonnya itulah kenapa orang kanker gak boleh makan ayam boiler yang disuntik hormon itu hormon yang disuntik sama juga yang mati kecekik atau mati disiksa sama itu micu kanker juga maka menjadi haram nah itu bisa lihat betapa haramnya orang Yahudi itu misalnya gila ini standarnya tinggi banget gitu kan sampai kayak begitu gitu ya nah itu tapi semuanya tuh bisa dijelaskan secara ilmiah termasuk sisik tidak bersisik kalau mau menjelaskan ilmiahnya saya gak usah jelasin ya saya tunjukin aja file-nya jadi saya gak kasih ikan nih tak kasih kail nih itu tinggal dengerin itu menurut saya bahasanya jelas kok di mengerti gampang di mengerti gitu ya mau menurunkan kolesterol kalau bukunya udah habis tadi saya harus tanya hari ini bu mau tak endorse lagi wah habis pak dia cetak seribu saya bikin seminar itu coba ini seminar bikin itu bikin seminar satu kali aja stok seribu buku langsung habis tuh ini tujuh bulan lalu jadi lapan bulan lalu dia cetak seribu buku saya undang yang ngeliat 37 ribu gimana gak habis yang ngeliat YouTube ini sudah 37 ribu orang jadi pelajaran ini cukup menarik ya jadi bukunya seribu abis ini lagi bu cetak lagi dong bu cepetan bu USP nya tuh ada ada simak aja pelajarannya tuh ya karena bukunya abis dia sampai Pak Kajar dia kemarin tuh bu kan undang dia harusnya bayar ya 5-10 jutaan tergantung berapa sesi saya bilang bu saya gratis boleh gak saya gak punya duit karena saya juga bikin sumnya gratis sum saya semuanya gratis kan saya gratisin dokter-dokter yang kalau undang itu mahal sampai 10 juta 15 juta tapi saya bantu ibu udah kalau punya buku nanti tak tak promoin toh bukunya buku kesehatan itu seribu buku kalau gak salah kan dijual 70 ribu ya kalau seribu habis kan 70 juta ya untungnya paling gak pasti lebih banyak daripada di seminarnya ada dokter Cynthia juga di Kepun Jeruk itu pasiennya sebulan cuma 10 orang sebulan 10 orang saya endorse sekarang sehari 10 orang bisa dibayangin sebulan 10 orang menjadi sehari 10 jadi dari 10 orang sebulan menjadi 300 orang sebulan maka banyak dokter sekarang kalau tak undang gratis tapi kita juga gak mau sembarang dokter ya pilih-pilih yang memang pelajarannya bagus oke baik lagi ke sini soal kolesterol tetap olah nafas itu ya senci lakukan dulu 60 jam bim hof tiap pagi lalu untuk menurunkan kolesterol ya harus makan yang kolesterolnya rendah apa itu gorengan kalau telur kuning sebenarnya asal merebusnya 3 perempat matang saya sehari makan 5 telur 1 digoreng tak campur daun kelor 4 saya rebus 3 perempat matang setiap hari saya makan 5 telur kolesterol saya 200an tapi saya gak makan gorengan saya gak makan jeruan saya gak makan babi saya gak makan udang cumi kepiting enggak saya malah makan tambah minyak lagi minum minyak minyak VCO minyak ikan pagi 2 siang 2 malam 2 sehari 6 butir makan minyak telur 5 butir kolesterol bagus karena kolesterol itu kalau yang santan saya masih minum santan lagi coba kalau saya minum kefir saya kasih santan separuh kalau 200 ml 100 ml tiap hari karena santan itu kolesterol bagus bukan kolesterol jelek jadi yang bagus boleh banyak-banyak ada batasnya juga jadi kalau kolesterolnya tinggi kurangin kolesterol yang jelek yaitu yang ada di gorengan makanya gak usah makan gorengan semuanya kukus semuanya rebus anda gak usah olah nafas semuanya semuanya apalagi tanpa olah nafas jadi gak semuanya ilmunya olah nafas gak semuanya dengan olah nafas dengan makan sehat makanya kesembuhan holistik kalau konsep saya ya pesinta saya gak tau konsepnya apa saya namanya functional medicine itu sebenarnya sama functional medicine olah pikir olah rasa olah hati olah menu olahraga saraf kejepit ya dari olahraganya lebih banyak tapi tapi ada juga saraf kejepit dengan olah rasa aja sembuh saya saraf kejepit tahun 98 dua lumbal yang gak pakai olah nafas maka saya sebenarnya bisa menyetujui saya bisa memahami kenapa Jon Kabat-Zinn itu bilang MBSR bukan tentang hal yang baik itu salah ini salah MBSR bukan soal olah nafas kebanyakan orang berpikir kalau MBSR itu nafas yang mana tadi sampai saya ngajak tak puter kan videonya Jon Kabat-Zinn ngomong begitu dia tuh yang ngomong MBSR bukan soal nafas soal rasa soal mindfulness penghayatan di Jawa itu kayak ilmu kebatinan yang penting itu belajar batin batinnya bener nafasnya terserah jadi sebenarnya dalam banget Jon Kabat-Zinn ngomongnya tapi kan memang kalau gak ada instrumen olah nafasnya kan jadi terus jadi pelajaran agama dong atau pelajaran universal pelajaran etika dong moral dong makanya olah nafas ini memang olah rasa menjadi mudah ketika di blend menjadi dengan nafas orang kanker boleh makan kelapa muda boleh orang kanker tuh yang gak boleh gorengan daging-dagingan santan kalau selama gak dipanasi boleh kalau kanker lagi bicara kanker kalau anda ikut di WA Group kanker panjang lebar itu dibahas tuh makanan boleh apa tidak boleh saran saya minimal kalau gak ikut kanker ikut WA Group pola hidup sehat saya tunjukkan channel saya dulu aja yang kanker udah banyak banget ini di channel saya youtube saya dan ini semuanya ada di WA Group pola hidup sehat kalau anda ikut program ini tapi belum ikut WA Group pola hidup sehat anda ikut WA Group pola hidup sehat di awal-awal sebelum olah nafas itu udah di post itu ya serial untuk kanker kan gitu di post pasti ya serial diabek serial Bu Elisabe Subrata serial Pak Bobo Runtu itu udah dijelasin karbohidrat untuk kanker sendiri lemak untuk kanker sendiri saya tunjukin aja soal kanker saya ketika kanker tapi di channel saya tampilkan semua ada 13 ada 13 sesi yang pernah mengenai kanker kanker prostat dengan kemarin Pak Dula Jandi mencegah mengobati kanker ini kemarin yang tidak boleh dilekam terus rempah-rempah untuk kanker jadi kalau saya kanker rempah-rempahnya apa? simak ada protein untuk kanker Pak Bobo Runtu karbohidrat untuk kanker jadi ubi boleh nggak singkong boleh apa nggak kalau Pak Bobo Runtu bilang singkong nggak boleh tapi ubimu boleh kenapa orang kanker nggak boleh singkong nah itu simak di situ protein kenapa nggak boleh daging merah telur boleh apa nggak kedelai itu pro dan kontra simak di sini sudah dijelasin itu untuk kanker diet untuk kanker lalu ada lagi sebenarnya yang bukan ini mungkin saya ketiknya Pak Bobo Runtu lalu jusnya mana yang mentah mana yang matang kalau kanker udah paling banyak webinarnya karena ada buah yang boleh ada sayur yang boleh mentah ada yang harus dipanasi ada yang minum jus kanker minum jus brokoli mentah tiap hari siap-siap aja kena kena tiroid jadi ada caranya sudah olah nafas makan nggak bener ya menurut saya nggak sembuh juga nih sehat dengan jus jus beri untuk kesembuhan kanker tapi ini jus beri untuk kesembuhan judulnya tapi itu untuk waktu seminar komunitas kanker ini jus blueberry jus untuk kesembuhan ini juga ada Pak Yohanes sehat dengan jus itu juga dibahas untuk kanker dan untuk diabetes jadi sebenarnya kalau ikut DWA Group dan menyimak kalau belum segera aja ikut ya karena itu nanti akan dipos sampai begitu banyaknya satu persatu yang untuk kanker apalagi rempah-rempah untuk kanker sayur untuk kanker buah untuk kanker buah dan sayur yang boleh dicampur perbandingannya berapa di jus atau di blender sudah dibahas semuanya sudah dibahas semuanya dan Pak Wawuruntu yang membahas kanker itu dia 32 tahun yang lalu kanker sembuh tanpa kemo tanpa radiasi dan tidak pernah kambuh sama sekali hebat kan prestasinya banyak orang kanker kan 3 tahun kambuh 5 tahun kambuh 7 tahun kambuh 10 tahun kambuh ini 32 tahun loh gimana anda nggak percaya sama dia kalau menurut saya ada dokter mengajari kesehatan dia sendiri merokok lalu kena serangan jantung dia bikin buku jangan dibaca kan gitu kan jadi banyak orang hidupnya tidak menunjukkan apa yang dia ajarkan tapi menurut saya Pak Wawuruntu boleh jadi anda yang kena kanker silahkan simak itu oke sampai disini karena waktunya sudah waktu 20 menit untuk persiapan tidur tapi kalau saya cepat matikan ini langsung segera tidur oke sampai jumpa lagi nah besok sudah saya umumkan di grup ya saya tuker sebenarnya besok itu saya kemungkinan jam 6 sudah selesai tapi ada kemungkinan juga molor karena rupanya pihak MNCTV denger mengenai pola hidup sehat yang saya ajarkan kalau saya diundang diminta rekaman minimal 3 sesi kalau bisa 4 sesi memang 3 sesi itu sebenarnya harusnya butuh waktu 3 jam kalau jam 2 mulai jam 5 selesai tapi namanya rekaman talk show kadang sayangnya siap yang nanya malah kepeleset ngomongnya diulangin audionya apa tapi saya cukup senang kalau MNCTV malah dia sebenarnya Pak untuk Bapak boleh kalau mau sampai 10 sesi tidak usah bayar saya kasih waktunya diajarkan saja mengenai kesehatan jadi akan muncul nanti saya di MNC Group di E-News live channel mengenai pola hidup sehat di serialnya di MNC TV nah besok ini baru rekaman yang pertamanya karena saya takut kalau molor kalau jam 7 baru selesai nah pulang saya rumah saya setengah 9 maka yang besok kita geser tadi saya minta tuker Ibu Sinta tapi Ibu Sinta ternyata Sabtunya eh besoknya ke Jakarta kalau bisa tuker saya Sabtunya malah kosong saya Sabtu sih saya ke Medan tapi pagi saya berangkat dan ternyata malamnya tadinya rencana ada seminar ternyata saya nggak jadi seminar saya diganti dipindah ke hari Minggu jadi saya Sabtu ke Medan Minggu udah pulang ya dan Sabtu malamnya kosong oke sampai besok pagi besok pagi nah yang ikut camp besok pagi akan ketemu Taiji nya dengan Ibu Vivi ya besok pagi yang ngajar Taiji Ibu Vivi 5.30 Wim Hof dengan saya lalu jam 6.30 mulai Taiji dengan Ibu Vivi karena dia memang belajar secara lebih serius tentang Taiji oke selamat malam sampai jumpa lagi kalau ikut besok pagi besok pagi kalau nggak ya di jadwal saya berikutnya selamat menikmati